Spirit Visel Season 32, Besi Tangguh Ledakan Kulit pria besi itu compang kemping dengan retakan muncul satu demi satu. Cahaya terang melesat lebih dari 10 meter. Suara mendesing. Kakinya ditekuk saat tubuhnya melesat ke depan dan melepaskan serangan telapak tangan dengan ketajaman yang cukup untuk mengguncang sembilan langit. Ekspresi nalan Suezang tenggelam saat dia merasakan tekanan besar datang padanya. Dia dengan cepat mundur dan membentuk segel pedang dengan telunjuk dan jari tengahnya. Dia menunjuk ke depan dan sembilan pedang terbang pada saat yang sama, berubah menjadi pedang naga. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Energi sembilan pedang kuno melonjak ke sembilan cakrawala saat energi mereka memadat bersama. Ada diagram berbentuk kuda naga di telapak tangan manusia besi itu. Itu benar-benar menggunakan telapak tangannya untuk menghadapi sembilan pedang secara langsung. Tujuh ledakan keras terdengar saat telapak tangan dan sembilan pedang bentrok tujuh kali. Akhirnya, sembilan pedang dikirim terbang. Beberapa pedang kuno menusuk ke tanah dan tenggelam ke dalam tanah. Beberapa pedang kuno menembus dinding dan terbang keluar dari aprikot manor. Beberapa pedang kuno dikirim terbang ke awan dan menghilang tanpa jejak. Dia benar-benar menggunakan telapak tangannya untuk menerbangkan sembilan pedang. Ledakan. Pria besi itu tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap mata, itu tiba di atas kepala Suezang dan dibanting dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini memancarkan cahaya ilahi. Belum lagi seseorang, bahkan batangan besi pun akan berubah menjadi terak. Meski ekspresi Suezang tenang, dia masih agak terperanjat. Jari-jarinya membentuk delapan puluh satu segel pedang dan sembilan pedang itu terbang kembali untuk membentuk pagoda pedang. Ledakan. Telapak tangan ini menghancurkan pagoda sekali lagi dan mendarat di tubuh Suezang, menyebabkan darah menyembur keluar setinggi tiga kaki dari dadanya. Tubuhnya terbang mundur puluhan meter bahkan mematahkan deretan pohon aprikot. Namun, Suezang tidak jatuh. Dia berdiri kokoh di tanah sementara darah mengalir dari tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan fanatisme. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sembilan pedang juga jatuh dan mengelilingi tubuhnya sebelum menusuk ke tanah. Ledakan. Ria besi itu jatuh ke tanah dan banyak kulit besinya terlepas, memperlihatkan kulit putih mulusnya yang sehalus bayi yang baru lahir. Besi yang menutupi matanya telah jatuh ke tanah, memperlihatkan sepasang mata hitam pekat. Pupil dan skleranya berbeda saat dia menatap Suezang dengan tatapan yang sangat tajam. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius sejarah agung. Namun, di alam yang sama, seorang jenius sejarah agung mungkin tidak terkalahkan. Ada cetakan telapak tangan berdarah besar di dada Suezang, menyebabkan tubuhnya sedikit amruk. Namun, niat bertarungnya tidak melemah sama sekali. Bicaralah setelah kamu mengalahkanku. Sebuah suara yang dalam datang dari tubuh pria metal itu. Aku tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan pedang ke-10 dari pedang iblis sembilan neraka. Suezang mengangkat tangannya dan menyatukannya di atas kepalanya. Cahaya tajam keluar dari telapak tangannya. Sembilan pedang terbang dan melayang di sekitar tubuhnya. Cahaya pedang berkedip dan perlahan berputar. Niat pedang tertinggi keluar dari tubuhnya, dan bentuk pedang keluar dari tubuhnya, melesat dari tanah dan langsung ke langit. Sembilan pedang juga mengikuti di belakangnya, membentuk eselon. Tubuh Suezang ada di depan, diikuti oleh pedang risado dan pedang rusas surgawi. Pedang respring, heavenly deer sword, dan mortal king sword membentuk eselon ketiga. Pedang raksasa, pedang thaya, pedang surgawi, dan pedang berputar berada di paling belakang. Sepuluh pedang terbang melintasi langit dengan cahaya yang menyelaukan seperti hujan meteor. Sepuluh pedang sebagai satu adalah pedang iblis sembilan neraka yang sebenarnya. Pria besi itu juga terbang untuk menemui sepuluh pedang secara langsung. Gemuruh. Pertempuran kacau di langit tidak terlihat seperti pertarungan antara dua kultifator baru. Itu lebih seperti pertarungan antara dua orang gila dari generasi sebelumnya. Energi pedang melintasi medan perang bersama dengan angin kencang yang mematikan. Orang tidak bisa lagi melihat sosok kedua pedang itu. Hanya ledakan tajam yang terdengar, menyebabkan orang lain terkejut. Ketika Suezang baru saja mencapai pencapaian besar pangkalan dewa, sembilan pedangnya sudah cukup untuk menghentikan penguasa ke-10, mandat surga tingkat pertama, dari melakukan apapun padanya. Sekarang dia berada di puncak level ini, kecakapan pertempurannya sudah cukup untuk bertarung melawan para pembudidaya mandat surga tingkat pertama. Dia bahkan bisa membunuh beberapa pembudidaya amanat surga tingkat pertama. Jenius yang menantang surga bisa melewati dua level kecil untuk membunuh musuh. Namun, kesenjangan antara pencapaian besar God-Best dan mandat surga tingkat pertama setara dengan dua tingkat kecil. Meskipun pencapaian besar basis dewa hanya satu level minor, jarak antara dua level minor ini cukup besar. Itu setara dengan dua level minor. Dengan demikian, bahkan seorang jenius yang menentang surga perlu berada di puncak pencapaian besar basis dewa untuk melawan kultifator mandat surga tingkat pertama. Selain itu, ini berada di bawah premis bahwa bakat kultifator mandat surga tingkat pertama adalah biasa. Namun, mereka yang bisa mencapai mandat surga tingkat pertama paling tidak adalah jenius, satu dari sejuta. Karena itu, pada kenyataannya, sangat sedikit yang bisa melawan mandat surga tingkat pertama di pangkalan dewa pencapaian besar. Hanya jenius sejarah agung atau mereka yang hanya berjarak sehelai rambut dari mencapai level ini yang dapat melakukan ini. Sementara itu, Suezang dan Feng Feiyun sudah mampu bertarung melawan kultifator mandat surga tingkat pertama. Feng Feiyun hanya membuka 106 meridian. Buk, buk, buk. Serangkaian ledakan berlanjut untuk waktu yang lama. Mereka telah bertukar lebih dari 300 gerakan. Tiba-tiba, sesosok tubuh turun dari langit, dan dia masih menyerang tanpa henti. Sosok dan pedang itu menghantam tanah lagi, menyebabkan tanah berguncang. Dalam sekejap mata, mereka terbang lagi dan berdiri diam di tanah. Ada tiga luka pedang pada pria besi itu dengan darah menetes. Namun, lukanya cepat sembuh dan kulitnya kembali mulus. Tubuh Suezang berlumuran tujuh telapak tangan berdarah dan masih berdarah. Namun, tidak ada yang mampu mematahkan tubuhnya sehingga dia bisa berdiri tegak. Kesembilan pedang kuno masih redup dan secara otomatis terbang kembali ke sarungnya. Suezang mengertakan gigi dan mencibir, 542 gerakan. Aku menusukmu tujuh kali. Pria besi itu menjawab, aku juga memukulmu tujuh kali. Tapi kamu tidak memiliki satu luka pun di tubuhmu. Suezang mengertakan giginya lebih keras lagi. Itu sebabnya kamu kalah. Pria besi itu benar. Tapi kau tidak bisa membunuhku. Kekalahan hari ini hanya bisa disalahkan pada fisikmu yang kuat. Tunggu sampai aku memurnikan sembilan pedang dengan darahku sendiri. Saat mereka menjadi iblis, aku akan kembali untuk melawanmu. Suezang mengendalikan sembilan pedang dan terbang keluar dari Aprikot Manor. Hanya ketika dia keluar dari Radians dia memuntahkan seteguk darah yang mewarnai pakaiannya menjadi merah. Dia menatap langit dengan tekat dan sikap dingin. Bahkan murid iblis, Nalan Suezang, dikalahkan. Namun, ini bukan ketidakadilan karena semua orang tahu bahwa Feng Daniu telah menjadi seorang jenius sejarah agung. Empat aulah sesat awalnya ingin mencuri rumput roh dan mempermalukan murid baru pagoda. Tetapi mereka tidak berharap Feng Feiyun muncul entah dari mana dan mengalahkan jenius top dari sekolah sesat. Murid sesat merasa kedinginan setelah melihat manusia besi berdiri di salju. Bagaimana mungkin mereka berani bertarung? Meskipun Feng Daniu mengalahkan Suezang, tubuhnya telah diserang oleh energi pedang sembilan meter Suezang. Luka luar mudah disembuhkan, tetapi energi pedang sulit untuk dihapus. Feng Daniu terluka, jadi siapapun yang melawannya sekarang pasti bisa membunuhnya. Membunuh jenius sejarah agung pasti akan membuatmu terkenal. Di sudut hutan Merlin yang diselimuti kabut tebal, beberapa suara penyemangat datang dari dalam. Mampu membunuh jenius sejarah agung memang merupakan prestasi yang luar biasa. Akan sulit bagi seseorang untuk tidak menjadi terkenal. Godaan ini membuat banyak pembudidaya gelisah. Jika bukan karena kecakapan pertempuran tertinggi Feng Daniu sebelumnya, seseorang pasti sudah mengambil tindakan. Kalau begitu aku akan memberitahumu apakah aku terluka atau tidak. Dengan suara, sua, pria besi itu menghilang dan bergegas ke dalam kabut tebal. Suara senjata yang saling bertabrakan bisa terdengar. Pecahan senjata beterbangan dari kabut, diikuti dengan jeritan ketakutan. Kabut putih berubah menjadi kabut merah darah. Ledakan. Jejak telapak tangan menghancurkan semua kabut. Iron Man berlumuran darah saat dia berdiri di sana dengan anggun. Tanah dipenuhi mayat yang mengenakan jubah hitam. Ada cetakan telapak tangan di masing-masing tubuh mereka, yang menembus tubuh mereka. Mereka adalah murid dari Aula Kedelapan. Aku mengenali salah satu dari mereka, basis dewa pencapaian besar, seorang jenius top dari Aula Kedelapan. Dewa Kedelapan tidak datang ke Aprikot Manor. Jika tidak, para murid sesat ini tidak akan mati. Itu benar. Bahkan para murid dari Aula Ketiga dan Keempat tidak berani berbicara sembarangan, namun mereka masih berani memprovokasi Feng dan Yu saat dia tak terkalahkan. Mereka mencari kematian. Meskipun Tuan Kedelapan tidak ada di sini, masih ada sembilan orang jenius di alam pangkalan dewa pencapaian besar. Namun, tidak satupun dari mereka yang bisa menghentikan satu gerakan dari Feng dan Yu sebelumnya. Hanya dalam rentang beberapa tarikan napas, puluhan elit sekte jahat tewas. Pakar sesat muda ini lebih dari setengah dari murid elit Aula Kedelapan. Ini jelas merupakan pukulan besar bagi Aula Kedelapan. Sepuluh Aula itu independen dan bahkan bersaing satu sama lain. Mereka tidak benar-benar ramah. Tuan-tuan lain tidak membantu dan diam-diam menyaksikan para elit dari Aula Kedelapan dibunuh dengan senyum di wajah mereka. Kekuatan yang berencana untuk mengambil tindakan semuanya diam-diam mundur. Feng dan Yu ini terlalu ganas. Mereka tidak ingin murid elit mereka dibunuh olehnya. Bahkan keturunan dari gua mayat dari prefektur perbatasan utara ragu-ragu dan pada akhirnya tidak mengambil tindakan. Meskipun mereka memiliki mayat kuno, mereka tidak percaya diri dalam menekan Feng dan Yu. Komandan seribu orang ini tiba-tiba muncul entah dari mana dan menjadi seorang jenius sejarah agung. Ini menyebabkan banyak orang sakit kepala dan mengacaukan rencana mereka. Feng Feiyun adalah Feng Feiyun. Uh, Ning Suai berseru, tapi tangan berbulu Wang Meng menutupi mulutnya. Set, harap tenang. Wang Meng berbisik, tidak salah lagi. Paman bela diri saya menggunakan nama ini untuk menjadi bandit di Green Maple Ridge dan mengambil seorang gadis dari keluarga baik-baik. Ning Suai melarikan diri dari tangannya dan memuntahkan seteguk bulu. Matanya berputar dan mengungkapkan secercah, Haha, Feng Feiyun adalah seorang bandit sebelumnya. Sepertinya kita benar-benar adalah dua pahlawan dari Steelgate. Ini akan mudah. Aku baru saja akan memintanya untuk melakukan sesuatu yang besar. Apa maksudmu dengan sesuatu yang besar? Mata Wang Meng membelalak. Dia merasa bahwa mata Ning Suai sangat licik. Siapa yang tahu apa yang dia rencanakan? Jangan bilang ketiga tangan ini ingin menarik Feng Feiyun ke dalam kelompok mereka dan melakukan beberapa hal yang tidak sedap dipandang. Bab 312 Dengan Yan Ziyu, cendikiawan penghitung surga, dan Putri Luofu di sini, keempat penguasa dari Kuil Senluo hanya bisa mundur. Tiga bulan dari sekarang, di tepi Danau Suci, sepuluh aulah sesat dan pagoda akan mengadakan pertempuran lagi. Pada saat itu, dua raja terkuat kita akan muncul juga. Pagoda bukan satu-satunya tempat dengan jenius sejarah agung. Suara Tuan Ketiga menghilang dari Aprikot Manor. Semua murid sesat telah pergi. Keajaiban dari kekuatan lain juga meninggalkan kekecewaan. Feng Daniu adalah raja di bawah kehendak surga dengan hampir tidak ada yang menjadi tandingannya. Aprikot Manor awalnya mengira itu akan menjadi bentrokan antara sekolah sesat dan pagoda, tapi inilah hasilnya. Yang mulia mengundang Jenderal Feng ke pavilion untuk mengobrol. Wajah bulat petugas Yu penuh senyum saat dia menatap Feng Fei Yun, yang ditutupi lapisan besi. Matanya yang menyipit tidak terkendali saat dia menatapnya. Lapisan besi Feng Fei Yun belum sepenuhnya rontok dan berlumuran darah. Dia cukup dingin terhadap Kasim tua ini. Tampaknya lelaki tua ini sangat tertarik pada laki-laki. Hanya dengan melihat matanya akan membuat bulu kuduk merinding. Uhuk-uhuk, saya hanya seorang pria kasar dan tidak tahu etiket apapun. Aku takut membuat sang putri marah, jadi bagaimana mungkin aku berani bertemu denganmu. Feng Fei Yun secara alami tahu bahwa sang putri ingin menerimanya sebagai punggawa, tetapi Feng Fei Yun tidak tertarik pada perebutan kekuasaan dinasti, jadi dia tidak ingin melihat sang putri. Jika bukan karena status istimewanya, dia tidak akan peduli sama sekali dengan sang putri. Jenderal, apakah Anda bersedia menjadi komandan seribu orang? Suara indah sang putri datang dari kejauhan. Itu bercampur dengan aura kerajaan naga, memberi orang lain perasaan raja. Putra tertua Markis Harimau Surgawi dan Pangeran Ketiga Dasi saling memandang dan menghela nafas dengan lembut. Sepertinya sang putri benar-benar menyukai bakat. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Feng Fei Yun sedikit membungku ke arah sang putri untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada putri kekaisaran. Kemudian, dia berdiri dengan bangga di tengah lapangan dan berbicara dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, jadi bagaimana jika saya adalah komandan seribu orang? Menurut aturan dinasti Jin, membunuh tiga musuh akan membuat satu orang menjadi kapten beranggotakan sepuluh orang. Membunuh tiga puluh musuh akan membuat seseorang menjadi perwira. Membunuh tiga ratus musuh akan membuat seseorang menjadi cabai. Saya bisa duduk di posisi seorang cabai karena jasa militer yang saya kumpulkan dengan membunuh musuh. Meskipun yang mulia adalah keturunan bangsawan, apakah Anda pernah membunuh musuh di medan perang? Karena Anda belum memberikan kontribusi apapun, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk meremehkan pangkat cabai? Feng Fei Yun awalnya mempelajari seni perang dari Jendral G. Dia telah merencanakan untuk bergabung dengan ketentaraan dan membuat namanya terkenal, jadi dia sangat jelas tentang sistem di ketentaraan. Keajaiban muda yang tidak pergi sedikit terkejut. Seribu orang komandan berani memarahi putri saat ini, keberanian Feng dan Yu ini bukan hanya tingkat biasa. Mata putri Luofu berbinar. Tidak hanya dia menatapnya beberapa kali lagi, dia tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, bagus. Kata yang bagus, sombong dan berprinsip. Jika Anda menjadi bawahan saya, saya jamin Anda akan menjadi Jendral Ilahi dalam 10 tahun, atau bahkan niat baik yang mulia secara alami tidak dapat ditolak. Namun, Feng dan Yu hanyalah seorang Jendral yang kalah. Dia belum membunuh semua mayat, jadi dia tidak berani meninggalkan prefektur Grand Southeran. Ini adalah medan perang tentara bela diri ilahi kita, dan ini juga medan perang saya. Karena itu, Feng Feiyun berbalik dan meninggalkan aprikot Manor. Jendral, tunggu. Sang putri memerintahkan seorang pelayan di sebelahnya. Pelayan cantik yang mengenakan gaun sutra putih mengeluarkan nampan giok dengan lima kotak giok hitam. Dia berjalan di depan Feng Feiyun dan berkata, inilah yang pantas diterima Jendral Feng. Lima kotak batu giok hitam harus berisi lima batang rumput roh. Feng Feiyun datang ke sini untuk mengambil lima rumput roh ini, jadi dia secara alami tidak menahan diri dan mengambil kelima kotak itu. Terima kasih atas item rohnya, putri. Sang putri berbicara dari jauh, tiga bulan dari sekarang, gerhana bulan akan terjadi. Dengan bakat Jendral, mungkin Anda dapat meninggalkan nama Anda di Monumen Suci. Jika aku punya waktu, maka aku akan pergi. Feng Feiyun tidak melihat ke belakang. Dia melewati hutan Prem dan meninggalkan Manor. Aprikot Manor tidak lagi ramai. Hanya sang putri yang masih duduk diam di pavilion, memandangi salju. Dia sedikit mengulurkan tangannya ke depan dan kelopak merah jatuh ke telapak tangannya. Suara mendesing. Angin dingin sedikit melengking saat kepingan salju beterbangan di mana-mana. Aku tidak mengerti. Feng dan Yu ini sangat berbakat dan memiliki aura seorang Jendral, mengapa yang mulia melepaskannya? Bagaimana jika dia direkrut oleh orang lain, seorang pelayan mengerutkan kening? Jika putri ini menginginkan seseorang, maka dia pasti orangnya putri ini. Suara putri Luofu tegas dan kuat, membuat pelayan itu terdiam. Feng Fei Yun meninggalkan aprikot Manor dan mengusir orang-orang yang mengikutinya. Dia kemudian pergi ke daerah terpencil dan kulit besi di tubuhnya terlepas. Seolah-olah dia melepaskan lapisan kulit tua, memperlihatkan kulit yang lebih cerah daripada kulit wanita. Ini adalah transformasi darah keempat, kembali ke jati diri yang sebenarnya. Feng Fei Yun berdiri di tepi sungai yang jernih. Airnya sehijau cermin saat dia melihat sosok tampan di dalam air dan tidak bisa menahan senyum, bajingan, tampan lagi. Guyuran Feng Fei Yun melompat ke sungai dengan telanjang dan membasuh darah di tubuhnya. Satu jam kemudian, dia naik kembali dan mengenakan jubah daois putih. Dia mengikat rambutnya dan menjadi anggun seperti seorang sarjana yang terburu-buru untuk mengikuti ujian. Kecebong kecil, mencari induknya, berputar-putar di sekitar induknya. Aku, aku katak kecil, katak kecil, berekor kecil, berekor kecil, nyanyian seorang gadis kecil terdengar dari pohon willow besar di tepi sungai. Dia bernyanyi dengan sangat gembira. Kingqing kecil, apa yang kamu lakukan di sana? Feng Fei Yun berjalan menuju pohon willow dan menatap gadis kecil yang duduk di dahan. Gadis itu masih bernyanyi. Dia sepertinya menyadari ada seseorang di bawah pohon dan tiba-tiba berhenti. Matanya yang cerah menatap Feng Fei Yun dan bertanya dengan heran, bro, kenapa kamu ada di sini? Little Demones melompat turun dari pohon dan mendarat di sebelah Feng Fei Yun sambil masih memeluk Waiti. Feng Fei Yun memiliki garis-garis hitam di dahinya, aku yang pertama bertanya padamu, bukankah kamu di Gunung Banda? Tidak ada yang bisa dimakan di Gunung Banda dan Waiti lapar, jadi saya membawanya ke sini untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Little Demones dengan lembut mengusap kepala Waiti. Lalu mengapa kamu memanjat pohon tadi? Feng Fei Yun secara alami tidak mempercayainya. Little Demones melihat sekeliling dan berbisik, aku melihat kura-kura besar membalik di sungai sebelumnya. Siapa yang kamu kutuk? Feng Fei Yun memelototinya dan berjalan ke depan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Aku mengutuk kura-kura. Little Demones dengan polos berbicara, bro, kenapa kamu kesal karena aku mengutuk kura-kura? Apakah Anda ingin Little King Ching memijat punggung Anda atau kakimu? Feng Fei Yun berhenti dan berkata, pijat punggung dan kaki kura-kura. Kakak, apakah kamu benar-benar marah? Little Demones berlari di depan Feng Fei Yun dan mengedipkan matanya dengan air mata, bro, tidak bisakah kamu tersenyum? King Ching kecil hanya bercanda denganmu. Lain kali aku tidak akan membandingkanmu dengan kura-kura. Feng Fei Yun tahu bahwa gadis kecil ini sangat berbahaya dan dapat membunuhnya kapan saja, tetapi kadang-kadang, dia benar-benar menganggapnya sebagai adik perempuannya sendiri. Ini adalah perasaan yang tidak bisa dikendalikan dengan alasan. Feng Fei Yun tersenyum dengan ekspresi kaku. Little Demones juga tersenyum setelah melihat senyum Feng Fei Yun. Dia melompat ke depan dan berkata, saya benar-benar bertemu seseorang sebelumnya. Siapa? Feng Fei Yun bertanya. Kakak Bi, Little Demones mengungkapkan senyum misterius. Bi Ning Suai, Feng Fei Yun sedikit terkejut, tangan ketiga itu juga ada di radians. Siapa yang tahu berapa banyak pembudidaya yang tidak beruntung kali ini? Little Demones berkata, tapi dia yang sial sekarang. Feng Fei Yun menggelengkan kepalanya, tidak banyak orang yang bisa membuatnya sial. Setiap orang memiliki musuh, bahkan karakter terkuat dan paling kejam di dunia memiliki seorang wanita di belakangnya yang dapat membuatnya menangis. Mungkin kekasihnya, atau mungkin ibunya, atau mungkin putrinya. Mata Little Demones membawa kebijaksanaan yang bukan milik seorang gadis kecil. Feng Fei Yun mengangguk sebagai jawaban, itu benar. Jika seseorang bahkan tidak bisa menangis, maka mereka bukanlah manusia sama sekali. Sepertinya setiap orang memiliki musuh bebuyutan. Little Demones tersenyum, ditambah lagi, Broterbi sama sekali bukan karakter. Feng Fei Yun membalas, dia bahkan bukan seorang pengecut. Little Demones berkata, jadi wajar baginya untuk tidak beruntung karena dia bertemu dengan musuh bebuyutannya. Feng Fei Yun tersenyum, musuhnya bukan ibunya, kan? Senyum Little Demones menjadi lebih cerah, meskipun itu bukan ibunya, itu dekat. Senyum Little Demones menjadi lebih cerah, jangan bilang dia punya dua ibu. Feng Fei Yun menatapnya dengan mata menyipit. Haha, pria yang sudah menikah akan memiliki dua ibu. Little Demones mungkin masih muda, tapi dia tahu banyak. Feng Fei Yun mengerti, tapi dia lebih terkejut lagi. Dia mendecahkan lidahnya dan bertanya dengan tak percaya, bagaimana seseorang seperti Bining Suai bisa menikah dengan begitu mudah. Itu benar, kakak Bi bukanlah seseorang yang bisa diikat oleh seorang wanita, itu sebabnya dia dikejar oleh tunangannya sekarang. Little Demones menopang dagunya dengan tangannya dan berbicara dengan nada melankolis. Luf! Tunangan! Dia benar-benar punya tunangan. Feng Fei Yun benar-benar terkejut kali ini. Little Demones berkata, tentu saja dia punya tunangan. Namun, pada hari pernikahan, dia mengetahui bahwa dia adalah seorang tukang daging wanita pembunuh, jadi dia melarikan diri. Feng Fei Yun berkata, dia benar-benar melarikan diri pada hari pernikahan. Apakah dia mencari kematian? Itu benar, itu sebabnya dia pasti mati. Kata iblis kecil. Bagaimana mungkin Feng Fei Yun melewatkan pertunjukan yang begitu bagus? Feng Fei Yun juga ingin tahu wanita seperti apa yang bisa menakut-nakuti Bining Suai untuk melarikan diri dari pernikahan dan bersembunyi di pagoda selama beberapa tahun. Little Demones dengan penasaran bertanya, Bro, apakah kura-kura di sungai itu benar-benar kamu? Feng Fei Yun menjawab, Om, bagaimana mungkin saya tidak berbicara tentang kura-kura? Oh, Bab 313. Sejak kemunculan Heaven's Emergence Ice Palace, seluruh Trinity County telah jatuh ke dalam dunia es dan salju tanpa tanda-tanda akan berhenti. Dingin ini jelas merupakan bencana bagi orang-orang biasa di Trinity. Beberapa mati kedinginan, beberapa mati kelaparan, dan beberapa mati di mulut mayat. Terlalu sedikit yang selamat. Tau San Radians mungkin satu-satunya tempat yang masih bisa dianggap sebagai tempat di mana orang bisa tinggal. Tempat teraman di seluruh Radians adalah Bangsal Yin Go karena tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sana. Bangsal itu memiliki sembilan lantai dengan pilar perunggu, atap terbang, dan dua balok tebal sang. Itu tampak seperti istana yang mengjulang tinggi. Bangsal Yin Go secara alami dapat dianggap sebagai tempat terlarang, dan keamanannya sangat ketat. Bahkan jika seekor lalat terbang melalui jendela, ia akan terbunuh oleh formasi di udara, hanya menyisakan sedikit abu. Namun, ada satu tempat lagi di lingkungan dengan harta roh terbaik. Penggarap tua dari klan Yin Go menjaga tempat ini, jadi tidak ada yang bisa melangkah masuk. Ini adalah tempat yang paling dijaga di seluruh Radians, tapi juga yang paling aman. Feng Fei Yun melihat Bining Suai di tempat ini. ekspresi pria ini sehitam biasanya, seperti sepotong arang. Pada saat ini, dia tidak terlihat seperti berlari untuk hidupnya, juga tidak selemah yang dibayangkan Feng Fei Yun. Bukan saja dia tidak lemah, tapi dia juga menikmati dirinya sendiri. Sayap Trident Red Phoenix ini lumayan gemuk tapi tidak berminyak, sangat kenyal. Hanya Phoenix merah 300 tahun yang memiliki rasa seperti itu, Phoenix merah 200 tahun agak kurang. Anggur prem ini telah disimpan selama 700 tahun. Rumor mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menemukan lebih dari 100 toples di seluruh dinasti Jin. Anggur yang luar biasa. Bining Suai dan Wang Meng ada di sini. Salah satunya sedang makan sayap Phoenix merah sepanjang 1 meter sementara yang lain sedang minum anggur dari mangkuk seukuran kendi. Ada juga 4 pelayan dengan rambut dikepang di Saros Ungu menunggu mereka. Ini benar-benar berbeda dari yang dibayangkan Feng Fei Yun. Kakak Feng, kamu akhirnya di sini. Marsial Paman, aku sudah lama menunggumu. Melihat Feng Fei Yun masuk, mereka berdua dengan cepat meletakkan daging dan anggur di tangan mereka dan menarik Feng Fei Yun ke tempat duduk mereka, tampak sangat perhatian. Feng Fei Yun penuh dengan keraguan, tetapi sebelum dia bisa bertanya, dua pelayan membawakan cangkir anggur perunggu dan perlahan menuangkan secangkir anggur prune. Bau anggur itu seperti api. Little Demones juga memanjat dan mengabaikan tatapan Feng Fei Yun. Dia mengambil tulang kilin dengan sumpitnya dan memberikannya kepada kucingnya. Kucing putih itu sebenarnya ingin memakan tulang itu dan mulai mengunyahnya. Pada titik ini, Feng Fei Yun tahu bahwa dia telah ditipu oleh Little Demones. Dia lucu seperti loli kecil yang lugu, tapi dia bahkan tidak berkedip ketika harus menipu orang lain. Ning Suai berdiri dan menggulung lengan bajunya sebelum mengambil cangkirnya dan dengan antusias berkata, selamat telah mencapai tingkat sejarah agung, Saudara Feng. Aku, Ning Suai, sangat mengagumi pahlawan muda sepertimu. Ayo, biarkan aku bersulang untukmu. Fei Yun, di sisi lain, tetap tidak bergerak di kursinya. Wang Meng memutar matanya dan juga menamparkan pahanya. Dia berdiri dan mengangkat cangkirnya, selamat, Marsial Paman, karena telah menyapu para jenius top dari sekolah sesat. Kemasyuranmu telah menyebar jauh dan luas. Biarkan aku bersulang untukmu juga. Feng Fei Yun tersenyum dan berkata, jika kalian berdua tidak memperjelas hari ini, maka aku tidak akan minum bersamamu. Keduanya terlalu abnormal. Mereka menggunakan segala macam metode untuk memikat Fei Yun ke Bang Sal Yin Go. Apakah hanya untuk merayakannya dan mengundangnya untuk minum? Ning Suai adalah orang serakah yang hanya tahu cara menipu orang lain. Sejak kapan dia pernah menderita kerugian? Belum lagi mentraktir seseorang minum, bahkan mentraktir seseorang minum air saja sudah cukup membuat hatinya sakit. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang situasi abnormal ini. Mereka yang makan dari orang lain akan memiliki mulut yang lembut, sedangkan mereka yang mengambil dari orang lain akan memiliki tangan yang lemah. Mereka yang minum dari orang lain akan memiliki aura yang lebih lemah. Feng Fei Yun tidak berani meminum anggur ini. Ning Suai dan Wang Meng saling melirik dan duduk kembali. Ning Suai berkata, kakak Feng, mengapa kamu tidak makan dulu? Setiap hidangan di meja ini bernilai 100 koin emas. Feng Fei Yun tersenyum, jika tidak ada yang lain, maka saya akan pergi dulu. Feng Fei Yun berdiri. Ning Suai dan Wang Meng menjadi cemas dan bergegas maju untuk menghentikan Feng Fei Yun, sebenarnya kami mengundang Anda ke sini untuk memberi Anda hadiah besar. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di langit. Feng Fei Yun masih ingin pergi. Makan siang gratis benar-benar jatuh dari langit kali ini, dan makan siang emas. Wang Meng mencengkeram leher Feng Fei Yun dari belakang sementara Ning Suai mencengkeram kaki Feng Fei Yun. Mereka tidak akan membiarkan Feng Fei Yun pergi dengan mudah apapun yang terjadi. Pada akhirnya, Fei Yun kembali ke tempat duduknya dan berkata, bicaralah. Apa yang sedang terjadi? Haha, kami sedang bersiap untuk melakukan hal besar, dan hanya Anda yang dapat bergabung dengan kami. Ning Suai tersenyum misterius. Jari-jari Feng Fei Yun dengan lembut memainkan cangkir anggur saat dia menyesapnya. Ning Suai memadatkan suaranya menjadi untayan dan mengirimkannya langsung ke telinga Feng Fei Yun. Jelas, ini adalah masalah penting dan dia takut orang lain mendengarnya. Haha, Saudara Feng, bukankah ini yang kamu inginkan? Of. Feng Fei Yun memuntahkan anggur di wajah Ning Suai, kalian benar-benar berani melakukan ini. Apakah kamu tidak takut sekolah sesat akan mencabik-cabikmu? Haha, pagoda kita sudah berseberangan dengan sekolah sesat. Bahkan jika kita tidak melakukannya, jika kita ditangkap oleh sekolah sesat, bukankah kita masih akan dicabik-cabik? Emosi Wang Meng cukup buruk. Dia membanting meja, menyebabkan ledakan memekakkan telinga. Ning Suai menyeka anggur dari wajahnya dan menambahkan bahan bakar ke api, haha, ini pasti banyak. Kami tidak hanya akan terkenal di dunia, tetapi kami juga akan menjadi kaya dan cantik. Yang terpenting, kami juga akan menjadi mampu memberikan pukulan berat pada arogansi sekolah sesat, jadi mengapa tidak? Feng Fei Yun merenung sejenak, apakah ini alasan mengapa kamu memintaku untuk datang? Ning Suai tersenyum, saya mendengar bahwa saudara Feng telah merampok orang di masa lalu, jadi Anda cukup pandai menculik wanita. Saudaraku, siapa lagi yang bisa melakukan ini? Petik 2. Feng Fei Yun memelototi Wang Meng, tapi Wang Meng sudah selangkah lebih maju. Dia menundukkan kepalanya dan meneguk anggur seolah-olah dia tidak bisa melihat keinginan Feng Fei Yun untuk memukuli seseorang. Sepuluh wanita tercantuk dari sepuluh kuil bukanlah wanita biasa. Menangkap salah satu dari mereka tidaklah mudah, apalagi kesepuluhnya. Feng Fei Yun memutar matanya ke arah Ning Suai. Meskipun dia mengatakan bahwa dia ingin menangkap wanita tercantuk sebagai kekasihnya, itu hanya omong kosong. Akan sangat sulit untuk benar-benar melakukannya. Selain itu, bahkan mungkin menarik perhatian generasi tua aliran sesat. Ini bukan sesuatu yang bisa ditertawakan. Justru karena kesulitan inilah kita harus melakukan ini dengan benar. Ning Suai berbisik, selama kita bisa menangkap satu, saudara Feng akan menerima tiga rumput roh milenium sebagai hadiah. Menangkap sepuluh sama dengan tiga puluh rumput roh. Tidakkah menurutmu ini kue yang jatuh dari langit? Di pangkalan dewa pencapaian besar, Feng Fei Yun sangat membutuhkan rumput roh. Dengan cukup, dia bisa mencapai puncak pencapaian besar pangkalan dewa dalam waktu singkat dan mencapai mandat surga tingkat pertama. Ini memang godaan yang tak tertahankan untuk Feng Fei Yun, tapi dia tidak akan menjadi Feng Fei Yun jika dia begitu mudah dibujuk. Mudah untuk mengatakannya, apakah menurutmu rumput roh milenium seperti kubis? Belum lagi tiga, bahkan satu pun sangat sulit ditemukan. Siapa yang bisa mengambil tiga puluh dari mereka? Meskipun Feng Fei Yun memiliki beberapa spekulasi, dia tetap bertanya. Orang lain tidak bisa, tapi lingkungan Yin Goh saya bisa. Manajer bangsal, Dong Fang Yiye, masuk dengan senyum ramah di wajahnya yang gemuk. Seolah-olah Feng Fei Yun sudah tahu bahwa dia ada di luar dan tidak terkejut sama sekali. Dia diam-diam duduk di kursinya dan merenungkan sesuatu. Bangsal Yin Goh benar-benar berani melakukan bisnis apapun. Apakah mereka tidak takut menyinggung sepuluh aolah? Feng Fei Yun dengan tulus menyesali. Sepertinya pembeli dari masalah besar ini adalah bangsal Yin Goh. Mereka secara alami ingin membeli sepuluh wanita cantik dari sepuluh aolah. Adapun harga yang mereka diskusikan, tidak ada yang tahu. Ini memang masalah besar. Bangsal Yin Goh hanyalah tempat untuk berbisnis. Kami tidak melakukan hal buruk, jadi mengapa kami tidak berani? Dongfang Yiye adalah orang cerdik yang dikirim dari cabang utama klan Yin Goh. Dia memiliki kemampuan untuk menguasai dunia dan bukan karakter yang sederhana. Feng Fei Yun menganggupkan kepalanya dan tersenyum, jadi kalian datang kepadaku untuk mendorongku menjadi pusat perhatian dan menjadi pemerkosa. Jadi saya akan menjadi sasaran semua ahli sesat. Bukan pencuri, tapi pahlawan yang memusnahkan kejahatan dan menjunjung tinggi dao. Begitu banyak wanita di pagoda kami telah dianiaya oleh para bajingan dari sekolah sesat dan hidup di neraka. Saat ini, karakter sepertimu akan muncul untuk membalikkan keadaan. Betapa menariknya ini, Paman, saatnya namamu tercatat dalam sejarah telah tiba. Wang Meng berbicara dengan keyakinan. Kakak Feng, di matamu, apakah aku orang yang tidak berperasaan dan tidak adil? Ning Suai menutupi wajahnya saat air mata mengalir di wajahnya. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang tak terkatakan. Dia melemparkan cangkir anggur di tangannya ke tanah dan merintih dengan keluhan yang tak terlukiskan. Iye masih memiliki senyum di wajahnya saat dia berkata, Muda Feng mulia, Anda telah bersalah pada Tuan Muda Bi kali ini. Sebenarnya yang berada di balik semua ini bukanlah putra iblis, Feng Feiyun, itu seribu pria komandan tentara bela diri, Feng dan Yu. Feng Feiyun mengangkat alisnya dan mulai merenung. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, Mengapa harus saya? Karena kamu sudah mengatakannya di luar Aprikot Manor dan sekarang, ini sangat masuk akal. Air mata di mata Ning Suai dengan cepat menghilang. Wang Meng berbicara dengan ekspresi serius, yang paling penting, ini akan memberikan pukulan berat bagi sekolah sesat dan bahkan memutuskan hasil pertempuran di Danau Suci. Marsial Paman, kamu tidak bertarung sendirian. Kami semua adalah tangan kiri dan kanan Anda. Wang Meng berkata dengan ekspresi serius. Bab 314, Itu benar, kamu tidak bertarung sendirian. Saya telah membuat nama kode untuk pertempuran khusus ini. Sebut saja operasi Falcon, bagaimana menurut kalian? Ning Suai melihat sekeliling dengan rasa pencapaian. Nama kode ini membutuhkan waktu lama baginya untuk muncul. Jantung Feng Feiyun berdetak kencang. Naik kapal bajak laut ini sama sekali bukan ide bagus. Ning Suai mengulurkan tangannya dan meraih gulungan kulit keriput dengan jimat giyok yang tergantung di atasnya. Dia tidak tahu siapa yang mengirim gulungan kulit ini. Dia sangat gembira setelah membukanya, ada berita tentang gadis tercantuk dari aula ketiga, Bi Sian Sian. Menurut orang ini, dia akan mencapai radians dalam dua hari melalui jalur kuno ini. Ning Suai menunjuk ke gulungan kulit itu. Gulungan ini sangat misterius dan bahkan daerah sekitar radians terukir dengan sangat detail. Feiyun mengungkapkan ekspresi bingung, siapa yang memberitahumu tentang keberadaan Sian Sian. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, pasti tidak ada kesalahan. Ning Suai tidak bisa duduk diam lagi seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam, kami akan berangkat sekarang dan mencegat Bi Sian Sian di jalannya. Selama kita bisa menangkapnya, kita akan mendapatkan delapan. Uhuk, tiga rumput roh milenium. Feng Feiyun, Ning Suai, dan Wang Meng keluar dalam satu file. Little Demones berkedip dua kali sebelum melompat turun dari kursinya dan mengikuti di belakang ketiganya seperti ekor kecil. Tiga ribu mil jauhnya dari radians. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan berbahaya dengan dedaunan rimbun dan puncak mengjulang yang tampak seperti pedang perak raksasa di tengah salju. Di antara dua gunung, ada cahaya merah yang menyala. Di dalam area yang tertutup oleh cahaya, tidak ada satu pun jejak salju. Setengah dari dinding gunung diwarnai merah. Dedaunan di sini subur, dan ada burung-burung aneh terbang di atas pepohonan tua yang hijau. Itu memberikan perasaan surga. Aliran kecil mengalir dari tengah gunung dengan batu-batu seperti batu giyok. Anggrek liar bermekaran di tepi sungai. Cahaya keberuntungan merah dipancarkan dari dasar aliran, mengisi seluruh aliran dengan energi spiritual dan menyebabkan kabut merah naik. Siu. Garis cahaya hijau melesat melintasi langit. Namun, dengan cepat berbalik dan turun dari langit, berat di tepi sungai. Ini adalah wanita anggun yang mengenakan pakaian hijau. Fitur wajahnya berbeda, dan dia memiliki mata yang cerah dan gigi putih. Pita hijau menutupi bahunya, membuatnya tampak seperti peri yang turun dari surga. Sungguh aneh. Aliran ini terletak di jalan kuno, tetapi sebenarnya ada alga batu merah roh berusia seribu tahun yang tumbuh di dasar aliran. Mungkinkah ini yang disebut keberuntungan abadi? Bisian-sian mengeluarkan jarum penusuk darah sepanjang satu kaki. Itu berkedip dengan sinar hijau saat dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun dan indera luar biasa dari para penggarap abadi, dia merasa bahwa itu mungkin jebakan yang telah digali seseorang untuknya. Dia menyebarkan divine sensenya, tetapi dia tidak merasakan kehadiran siapapun dalam jarak seratus mil. Mungkinkah aku menjadi paranoid? Jari-jarinya yang ramping dan seperti batu giok menyingkirkan jarum penusuk darah dan merentangkan lengannya yang ramping seperti batu giok ke arah sungai. Air sungai segera dipisahkan, dan daun ganggang merah yang tenggelam ke dasar sungai diambil. Bentuknya seperti rumput laut, tapi juga seperti batu. Gelombang energi spiritual yang padat mengalir bersama dengan aroma aneh. Mengendus saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa nyaman dari jiwa. Ini benar-benar ganggang batu merah roh. Saya khawatir itu telah tumbuh selama 1200 tahun. Bisian-sian sangat bersemangat. Rumput roh berusia seribu tahun terlalu langka. Bahkan para pembudidaya mandat surga akan berjuang sampai mati untuk itu. Keberuntungannya terlalu bagus untuk bisa memancing spirit red rock algae dari dasar aliran ini. Namun, saat dia hendak menyimpannya, tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar. Dia merasakan kelemahan yang datang dari tubuhnya. Dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun. Bahkan dantiannya disegel oleh kabut merah. Kilin, kabut. Dia menatap spirit red rock algae di tangannya dan pandangannya menjadi gelap. Dia jatuh ke tanah di sebelah sungai tanpa bergerak sama sekali. Setelah beberapa saat, dua sosok terbang dari kejauhan dan mendarat di samping sungai. Haha, gadis ini benar-benar jatuh cinta padanya. Di antara mereka, ada seorang pria kekar yang tingginya lebih dari 2 meter. Di pundaknya ada tombak, memancarkan aura yang mendominasi. Menatap keindahan tiada taraf yang tergeletak di tepi sungai, matanya hampir keluar dari rongganya. Angin yang agung menyebabkan rock panjang bisian-sian berkibar, memperlihatkan sepasang kaki giok seputih salju yang ramping. Angin bertiup semakin tinggi, dari pergelangan kakinya ke betisnya yang ramping dan pahannya yang mulus. Orang bahkan bisa samar-samar melihat celana bulu putih di balik gaun birunya. Aroma yang mempesona keluar dari tubuhnya yang lembut, dari celana dalamnya, dari bawah pakaiannya. Ini adalah aroma tubuh perawannya, itu menawan. Pluf! Wang Meng dan Ning Suai menatap pemandangan ini dan tidak bergerak sama sekali. Mata mereka terbuka lebar sementara hidung mereka terengah-engah. Sial, layak menjadi yang tercantuk di aula ketiga. Dia terlalu cantik dan harum. Darah menyembur keluar dari hidung mereka. Tiba-tiba, keduanya merasakan gelombang pusing di kepala mereka, dan pandangan mereka menjadi kabur. Sial, aku jatuh cinta. Ning Suai berteriak dalam benaknya sebelum jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Wang Meng sudah selangkah di depannya, pingsan. Bisian-sian menekan rocknya ke bawah dan duduk dari tanah. Ada sedikit ejekan di wajahnya yang memukau saat dia tersenyum, jika aku, bisian-sian, begitu mudah ditipu, maka aku tidak akan hidup sampai sekarang. Saya bahkan mendapat spirit red rock algae, terima kasih banyak. Dia berdiri dengan dua jarum di tangannya. Matanya menjadi dingin saat dia berkata, kamu akan membayar harga untuk melihat kakiku. Pertama, aku akan membuat matamu meledak, lalu aku akan menusuk tubuhmu dengan 108 ribu jarum. Dua garis cahaya spiritual muncul di antara jari-jarinya, dan dua jarum penusuk darah terbang dari tangannya. Denting, denting. Pedang berputar saat terbang dari jauh, menjatuhkan kedua jarum. Dua percikan terbang, dan dua pohon kuno besar di kejauhan hancur berkeping-keping. Siapa ini? Telapak tangan bisian-sian yang ramping mengeluarkan sinarcian. Jiwa binatang aneh yang menyerupai ular beludak bergegas keluar dan memukul pedang itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pedang berputar dan jatuh kembali ke tangan Feng Feiyun. Feng Feiyun mengenakan baju besi dari komandan seribu orang. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi hitam saat dia berdiri di sisi lain sungai. Kedua idiot ini benar-benar mesum. Kabut kilin digunakan untuk merencanakan melawan bisian-sian, tetapi pada akhirnya, mereka malah ditipu olehnya. Jika bukan karena Feng Feiyun khawatir dan bergegas, mereka akan berubah menjadi saringan oleh jarumnya. Bisian-sian tampaknya berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia tinggi dan ramping dengan kulit seputih batu giyok. Rambut hitam panjangnya terurai di belakangnya seperti air terjun hitam, membentuk kontras yang tajam dengan kulit putih di leher rampingnya. Dia memang layak menjadi yang tercantuk di aula ketiga. Kecantikannya yang tak tertandingi sebanding dengan Bayruksue, seperti trate hijau yang baru saja muncul dari danau. Seribu komandan tentara bela diri. Bisian-sian sedikit mengernyit. Pria berbaju besi hitam yang berdiri di seberang sungai memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Dia memiliki aura dingin yang menusup kulitnya dan membuatnya merasa sakit. Feng Feiyun menyilangkan tangan di depan dadanya dan mencibir, Benar, saya adalah komandan seribu orang dari tentara bela diri. Gel, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, lepaskan rokmu dan menyerahlah. Kalau tidak, he he, saya akan memberitahu anda kekuatan saya. Dia belum pernah mendengar lelucon lucu seperti itu sebelumnya. Diancam oleh seribu komandan tentara bela diri membuatnya tertawa bukannya marah. Suaranya lembut dan manis saat dia berkata, Tuan, apakah anda tahu siapa saya? Siapa kamu? Feng Feiyun sedikit terganggu dengan suaranya. Itu terlalu lembut. Mendengar suaranya saja akan membuat tulang seseorang menjadi lunak. Jika dia berteriak di tempat tidur, itu akan menjadi mengerikan. Tidak banyak pria yang bisa menjadi keras. Mereka tidak akan bisa menjadi keras bahkan jika mereka mau. Komandan, pernahkah anda mendengar tentang kuil Senluo, Bisian Sian ingin menakut-nakuti komandan seribu orang ini. Apa, mungkinkah, bahwa kamu adalah iblis wanita dari kuil? Komandan seribu orang ini benar-benar ketakutan sampai-sampai dia tidak bisa berbicara dengan benar. Kakinya gemetar saat dia mundur selangkah demi selangkah. Ini tentu saja yang ingin dilihat oleh Bisian Sian. Dia menutup mulutnya dan terkikik dengan pesona yang tak terlukiskan, Aku seorang iblis wanita, iblis wanita kecil yang membunuh tanpa berkedip. Tiga jarum ditembakkan dari jari-jarinya. Panjangnya satu kaki dan memancarkan sinar hijau. Ya Tuhan, selamatkan aku. Feng Feiyun berbalik dan berlari menuju hutan di sisi lain. Dia tersandung tiga kali dengan setiap langkah. Sepertinya dia cukup ketakutan. Kamu masih ingin lari. Mata Bisian Sian dingin. Dia terbang melintasi sungai dan berubah menjadi sosok yang menakjubkan saat dia mengejar arah Feng Feiyun. Hutan itu dalam dan tenang, dan tidak ada cahaya yang terlihat. Daunnya ditumpuk sedalam lebih dari satu meter, dan ada bau lembab dari daun busuk. Bisian Sian bergegas ke hutan tetapi tidak dapat menemukan bayangan komandan seribu orang. Jantungnya berdetak kencang ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia ingin berbalik dan mundur, tetapi sekelompok besar daun terbang ke arahnya. Ledakan. Dia melambaikan tangannya dan 168 sinar hijau yang sangat tipis keluar dari jari-jarinya. Ini adalah jarumnya. Bahkan jika ada 10 pembudidaya pangkalan dewa pencapaian besar di belakang daun, mereka masih akan terbunuh. Rasa dingin datang dari bawah. Tiba-tiba, sepasang kakinya yang ramping seperti batu giyok tidak bisa bergerak. Seseorang bergegas keluar dari bawah dedaunan, memeluk kakinya, lalu menyeretnya ke bawah. Kamu berani bersekongkol melawanku. Kamu mengadili kematian. Ekspresi Bisian Sian menjadi gelap. Dia melepaskan jiwa binatang buas untuk membunuh komandan seribu orang yang sedang memeluk kakinya. Namun, jiwa binatang itu dengan mudah dihancurkan oleh musuh dan berubah menjadi pecahan energi roh. Dia tidak bisa tetap tenang lagi. Kekuatan besar menyeretnya ke tanah. Dia mencoba melawan lagi, tetapi seseorang meraih pergelangan tangannya dan menguncinya di punggungnya yang seperti batu giyok. Gadis kecil, aku sudah menyuruhmu untuk menyerah. Tangan besi sedingin es menekan bagian atas kepalanya, dan kekuatan besar datang. Matanya menjadi gelap, dan dia pingsan. Bab 315 Gadis tercantuk dari Aula Ketiga, Bisian Sian, hilang dalam perjalanan ke Radians. Meski eselon atas Aula Ketiga berusaha sekuat tenaga untuk mencegah berita ini bocor, masih ada yang berhasil membocorkannya. Semua pembudidaya di Radians gempar. Bisian Sian bukanlah wanita biasa. Rumor mengatakan bahwa bahkan Tuan Ketiga telah menderita di tangannya. Sangat tidak biasa jika wanita yang begitu cerdas dan kuat menghilang. Murid sesat dari 10 Aula merasakan aura yang tidak biasa dan merasa bahwa krisis perlahan mendekat. Jangan bilang Feng dan Yu membawanya pergi. Banyak orang berpikir tentang komandan seribu orang yang baru-baru ini terkenal dari tentara bela diri ilahi. Orang ini tidak takut pada apapun. Dia bahkan menyatakan bahwa dia akan mengambil gadis tercantuk dari 10 Aula sebagai kekasihnya. Baru beberapa hari berlalu, namun sesuatu telah terjadi pada Bisian Sian. Ini terlalu kebetulan. Tentu saja, beberapa juga menduga bahwa itu adalah Feng Feiyun. Lagi pula, Feng Feiyun memiliki catatan masa lalu mengikat Bai Ruk Sue ke pohon. Mungkin putra iblis ini keluar untuk berburu lagi. Namun, tidak ada yang menghubungkan Feng Feiyun dan Daniu bersama. Bagaimanapun, hukum jasa mereka terlalu berbeda. Salah satunya adalah pemuda yang teliti dan tampan sementara yang lainnya adalah komandan seribu orang yang besar. Mereka tidak mungkin orang yang sama. Penguasa ketiga Kuil Sen Luo sangat marah. Bahkan para pembudidaya yang lebih tua terkejut dan mulai mencari keberadaan Sian-Sian. Setelah Bai Ruk Sue diperkosa oleh Feng Feiyun, dia menjadi bahan tertawaan sekolah sesat. Aula ketiga tidak mau mengikuti jejaknya. Jika B Sian-Sian mengalami kemalangan yang sama seperti Bai Ruk Sue, maka tidak perlu membawanya kembali setelah kita menemukannya. Ini adalah kata-kata wakil penguasa dari Aula ketiga. Murid sesat secara alami memahami makna di baliknya. Saat Aula ketiga berantakan, sepiring kukus akar kilin kukus dibawa oleh seorang pelayan berjubah putih ke kamar ketujuh di Radians. Restoran ini bahkan lebih mewah dari Istana Kekaisaran dengan banyak orang. Makanan dan minumannya sangat mahal. Hanya pembudidaya yang mampu membelinya. Kamar-kamar di sini sangat luas dengan tirai di keempat sisinya. Musisi wanita memainkan alat musik sementara pelayan menyajikan makanan dan anggur. Memang sulit menemukan tempat seperti ini di Trinity di mana orang bisa bersenang-senang sepuasnya. Ada beberapa murid sekte jahat berkumpul di ruang ketujuh dan semuanya memiliki latar belakang yang bagus. Mereka semua yang terbaik dari generasi baru di Evil Sect. Prianya tampan dan percaya diri, sedangkan wanitanya tak tertandingi. Salah satu wanita itu secantik peri yang turun ke dunia fana. Dia memiliki pesona aneh yang bisa membuat orang jatuh cinta padanya. Ini terlalu aneh. Tempat kejadiannya adalah dataran musim semi bawah tanah. Saya pribadi pergi ke sana kemarin dan tidak menemukan jejak pertempuran. Cedera Cheng Feng telah sembuh dan kulitnya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Pertarungannya dengan Ji Feng memungkinkan kultivasinya meningkat lagi. Dia hanya selangkah lagi dari kesengsaraan bumi. Dia dengan hati-hati mengeluarkan kotak besi kurah-kurah hitam dan membukanya. Di dalamnya ada jarum cian tipis yang panjangnya satu kaki. Para ahli sesat dengan cepat menahan napas setelah melihat jarum ini. Itu jarum darah Bi Sian Sian. Kultivasi Bi Sian Sian berada di puncak pencapaian besar 20 meridian terbuka, namun seseorang dapat menangkapnya tanpa ada yang menyadarinya. Dataran mata air bawah tanah hanya berjarak 3000 mil dari radians. Begitu pertempuran pecah, para ahli sesat di radians pasti akan menyadarinya. Penyerang pasti telah menaklukkannya dalam tiga langkah. Bibir kemerahan Luliwey sedikit terbuka saat dia perlahan berbicara. Dia adalah wanita tercantuk di Ten Hall. Dia penuh kebijaksanaan dan sangat teliti. Dia juga seorang guru kebijaksanaan peringkat ketujuh. Dia mengulurkan jari halus seperti batu giyok dan menyentuh jarum penusup darah. Riak muncul dari jarinya dan cermin cahaya roh muncul di depan semua orang. Ini adalah cermin yang melihat segalanya dari seorang guru kebijaksanaan. Itu bisa menampilkan peristiwa masa lalu melintasi ruang dan waktu. Di permukaan cermin, adegan diputar ulang, dan akhirnya, adegan berubah menjadi dataran hijau musim semi bawah tanah. Ledakan. Cermin itu pecah. Kekuatan yang datang dari langit dan bumi mengguncang jari Liwei hingga berdarah. Darah menyebar ke lengannya seolah ingin menghancurkan seluruh tubuhnya. Keajaiban sesat bekerja sama untuk membantunya menghentikan serangan balik dari kekuatan ruang waktu ini. Liwei masih ketakutan. Mata cantiknya menjadi serius saat dia berkata, seseorang memutuskan kehendak surga, jadi tidak ada yang bisa menebak siapa yang mengambil bisian-sian pergi. Siapa yang bisa begitu kuat sehingga mereka bahkan bisa memutuskan kehendak surga. Seorang murid sesat tercengang. Liwei berkata, mereka tidak hanya memutuskan kehendak surga, mereka juga memicu eksekusi surgawi. Jika bukan karena bantuanmu sebelumnya, aku akan mati karenanya. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Siapa yang bisa begitu menakutkan untuk memutuskan kehendak surga dan memicu eksekusi surgawi. Ini adalah karakter seperti dewa. Bisakah kamu menebak siapa yang melakukannya? Susue bertanya dengan dingin. Susue adalah wanita tercantuk di aula kelima. Dia mengenakan gaun hitam dan topi hitam sambil duduk di sudut dengan pedang besi biasa di tangannya. Dia tidak ingin dekat dengan orang lain. Pertama kali mereka mendengar namanya, mereka mengira itu adalah Susue. Sebenarnya hanya dia yang tahu bahwa nama aslinya adalah Susue. Namun, dia tidak pernah menjelaskan dan terlalu malas untuk melakukannya. Dia adalah orang yang sangat berbeda. Dia tidak pernah punya satu teman pun dan bahkan tidak mengizinkan siapapun untuk datang dalam jarak tiga langkah darinya. Hanya ada satu orang yang bisa berjalan dalam jarak tiga langkah darinya dan tidak mati. Orang itu adalah yang mulia kelima, tetapi yang mulia kelima telah kehilangan lengannya. Sangat sedikit orang yang bisa melihat seperti apa dia, tetapi semua orang mengatakan bahwa dia adalah yang tercantuk di aula kelima. Mungkin dia sama sekali tidak cantik dan bahkan mungkin sangat jelek. Namun, aura misteriusnya menyebabkan imajinasi orang menjadi liar. Mungkin dia benar-benar cantik. Murid sesat, termasuk Liu Cheng Feng, agak waspada terhadapnya. Mereka menatapnya dengan mata aneh dan dengan sengaja menjauhkan diri darinya. Ini karena dia adalah salah satu dari tiga jenius yang paling menakutkan dari sekolah sesat. Dia sama menakutkannya dengan Sue Zhang, bahkan mungkin lebih menakutkan. Sue Zhang memiliki sembilan pedang sementara dia hanya punya satu. Namun, dia telah membunuh lebih banyak orang daripada Sue Zhang. Mata Li Wei memiliki kilau aneh yang bahkan lebih indah dari bintang-bintang. Dia berkata, untuk dapat menguraikan kehendak surga serta memicu pembantaian surgawi. Anda tidak dapat menemukan lebih dari tiga karakter seperti ini di seluruh dinasti jin. Dan saat ini, hanya satu orang di radians yang dapat melakukannya. Saat dia mengatakan ini, semua orang di sini sudah menebak siapa itu. Scholar Heaven Calculating Liu Cheng Feng bergumam. Saat Scholar Heaven Calculating dan Yan Ziyu tiba di Trinity, pertarungan nyata antara sekolah sesat dan pagoda akan dimulai. Kali ini, mereka menangkap Bisian Sian sebagai serangan balik terhadap sekolah sesat. Seorang murid sesat berkata dengan prihatin, Nona Lu dan Nona Su, Anda harus berhati-hati. Bayruksue dan Bisian Sian dalam masalah, jadi langkah mereka selanjutnya mungkin kalian berdua. Ledakan. Pada saat ini, suara seorang pria kasar terdengar dari luar, Pergi, Pergi, aku di sini untuk minum. Bawakan aku 10 toples anggur terbaikmu. Seorang pelayan berusia sekitar 18 tahun berkata, Tuan, anggur kami tidak murah. Restoran Batu Giok ini adalah milik Bang Sal Yingou. Para pelayan yang bisa bekerja di sini memiliki penglihatan yang bagus, jadi mereka secara alami melihat bahwa pria lapis baja ini hanyalah komandan seribu orang. Belum lagi sepuluh kendi anggur, dia bahkan mungkin tidak mampu membeli semangkuk anggur pun. Meskipun pelayan itu berbicara dengan hormat, kata-katanya sama sekali tidak sopan. Bam! Komandan seribu orang membanting telapak tangannya ke atas meja, menyebabkan meja setebal dua kaki itu amruk. Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu takut aku tidak bisa membayar? Apakah kamu tahu siapa aku? Komandan seribu orang ini jelas pemarah. Suara gemuruhnya menyebabkan pelayan itu menjadi pucat dan hampir jatuh ke tanah. Keributan di aula menarik perhatian manajer. Dia dengan marah memarahi pelayan itu dan dengan cepat menghibur komandan seribu orang. Segalanya menjadi tenang dengan cepat saat sepuluh toples anggur terbaik di bawah. Anggur ini memang enak, aromanya memenuhi seluruh aula. Manajer itu berada di sebelah komandan seribu orang dan dengan gugup berkata, Tuan, ini adalah tujuh mangkuk penggulingan abadi. Ini sangat kuat. Orang biasa akan segera mabuk setelah hanya satu tetes. Akan sangat menakjubkan bagi para pembudidaya untuk minum tiga mangkuk. Bahkan kultifator alam mandat surga akan runtuh setelah minum tujuh mangkuk. Komandan seribu orang hanya minum sendiri. Dalam sekejap mata, dia telah meminum lima mangkuk, tapi dia masih belum menunjukkan tanda-tanda mabuk. Tuan, perlambat dan jangan sia-siakan. Satu tetes bernilai lima puluh koin emas. Manajer melihat anggur yang menetes dari mulut komandan seribu orang dan merasa tertekan. Yang lain meminum seven bowl of immortal topling dengan cangkir kecil, tetapi orang ini telah meminum sepuluh mangkuk dalam sekejap mata. Mungkinkah orang ini reinkarnasi dari Dewa Anggur? Bagaimana mungkin dia tidak mabuk setelah sepuluh mangkuk? Semua orang memandangi komandan seribu orang ini dengan takjub. Mereka ingin melihat berapa mangkuk yang bisa dia minum. Para jenius top dari sekolah sesat juga memperhatikan komandan seribu orang dan saling melirik. Itu Feng dan Yu. Bab 316. Satu toples bisa menampung sepuluh mangkuk. Tapi sekarang, ada enam toples kosong. Anggur di dalamnya telah dituangkan ke dalam mulut komandan seribu orang ini. Tujuh mangkuk imortal topling sepertinya tidak berhasil padanya. Belum lagi tujuh mangkuk, bahkan tujuh toples pun tidak akan bisa membuatnya mabuk. Semua orang tercengang. Seorang pria botak tidak mempercayainya dan juga meminta sebotol tujuh mangkuk keabadian jatuh. Namun, dia tidak tahan lagi setelah minum tiga setengah mangkuk. Dia jatuh ke tanah dengan kepala menghadap ke atas dan tertidur. Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Komandan seribu orang meminum toples terakhir dan menjadi sedikit gila. Dia menghancurkan mangkuk perunggu di tanah, menakuti manajer dan membuatnya mundur. Dia takut pemabuk ini akan menamparnya dan menghancurkan kepalanya. Dia langsung mengambil toples anggur terakhir, memiringkan kepalanya ke belakang, dan menuangkannya ke mulutnya. Setelah dia selesai minum, dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Dia melemparkan toples anggur ke atas meja perunggu dan terhuyung-huyung keluar ruangan. Melihat pemandangan ini, lelaki tua yang bertanggung menjawab menjadi cemas. Dia buru-buru memblokir jalan dan berkata, Tuan Militer, 10 toples anggur berkualitas berharga total 36 ribu koin emas. Apa? 3 36 ribu? Apa? Komandan seribu orang benar-benar mabuk dan bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Ini 36 ribu koin emas. Orang tua yang bertanggung jawab memiliki firasat buruk tentang ini. Aku tidak punya uang. Seribu men komandan cukup mabuk dan bahkan tidak bisa berjalan lurus. Tidak ada uang. Senyum di wajah manajer menghilang. Dia menjentikan jarinya dan sinar terbang langsung ke langit. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tentara yang mengenakan baju besi perak bergegas keluar seperti tentara dewa dengan tombak seberat seribu paun. Mereka mengepung komandan seribu orang di tengah. Ini adalah milik klan Yingou dan prajurit lapis baja perak ini dilatih oleh klan. Semuanya adalah ahli yang telah mengalami ratusan pertempuran. Manajer mengayunkan lengan bajunya dan dengan dingin memerintahkan, berani makan di wilayah klan Yingou. Kamu benar-benar tidak ingin hidup. Hancurkan lengan dan kakinya untukku dulu. Meskipun komandan seribu orang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tangannya, pikirannya masih sangat jernih. Dia membuat postur defensif, tapi tangannya gemetar. Dia bahkan tidak bisa menyalurkan energi roh di dantiannya. Banyak keajaiban sesat yang duduk di kamar pribadi di lantai atas mulai mengejek Feng Daniu. Feng Daniu ini benar-benar seorang freeloader datang ke klan Yingou untuk makan gratis. Sepertinya hari ini, dia pasti akan dipukuli. Mata berbintang Liwei berkilat dengan secercah kebijaksanaan. Di bawah tatapan terkejut dari semua jenius sesat, dia mengeluarkan catatan emas dari lengan bajunya dan tersenyum, dia temanku, jadi aku akan membayar anggurnya. Sinar cahaya kemasan terbang keluar dari antara jari-jarinya. Saat berikutnya, itu sudah mendarat di tangan orang tua yang bertanggung jawab. Itu adalah catatan senilai 50 ribu koin emas. Melihat uang kertas emas itu, mata manajer tua itu menyipit menjadi senyuman. Sangat menyenangkan bahwa seseorang membayar tagihan. Dia buru-buru memerintahkan prajurit lapis baja perak untuk pergi. Setelah ketakutan ini, komandan seribu orang sedikit sadar. Dia mendonga dan bertanya, teman mana yang begitu benar. Tentu saja itu teman yang baik. Ada anggur yang lebih baik di sana daripada tujuh langkah abadi. Jendral Feng, apakah Anda tidak ingin mencobanya? Suara Luli Wei sangat manis. Pria manapun yang mendengar suara ini pasti ingin melihat seperti apa rupa pemiliknya. Seorang wanita dengan suara yang begitu indah juga tidak bisa terlalu jelek. Setiap pria ingin bertemu dengan seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Tentu saja, akan lebih baik lagi jika si cantik menyelamatkan sang pahlawan. Setelah menemukan hal yang begitu baik, bagaimana mungkin dia tidak pergi dan bertemu dengan kecantikan yang berani dan benar ini. Keajaiban sesat tidak mengerti mengapa Luli Wei melakukan ini. Feng dan Yu telah mengalahkan para bidah di Aprikot Manor, jadi sekaranglah waktunya baginya untuk membodohi dirinya sendiri. Mengapa dia menyelamatkannya? Cheng Feng mengerti sedikit dan menghela nafas dalam benaknya, layak menjadi wanita yang cerdas. Feng dan Yu ini kejam dan jelas merupakan jenius sejarah agung yang paling mudah untuk disuap. Luli Wei cukup pintar dan ingin mengambil kesempatan ini untuk merekrutnya. Ledakan. Pintu ke kamar pribadi didorong terbuka dan Feng dan Yu dengan santai masuk. Dengan pandangan sekilas, dia segera mengenali identitas murid sesat berjubah hitam ini. Matanya menyipit dan dia dengan cepat mundur dua langkah ingin meninggalkan ruangan. Jenderal Feng tidak perlu gugup. Hari ini, kita hanya akan minum dan tidak membicarakan keluhan. Luli Wei secara pribadi menuangkan secangkir anggur untuknya dan menawarkannya dengan kedua tangan. Dia memang cantik anggun dan tidak memiliki jejak permusuhan seperti murid sesat. Sebaliknya, dia lebih seperti guru yang banyak membaca dengan kedekatan yang tak tertahankan. Mata Feng dan Yu terpaku pada senyum menawan Luli Wei tanpa berkedip. Keajaiban sesat dikutuk dalam pikiran mereka. Feng dan Yu ini benar-benar cabul. Tak heran mengapa dia ingin menangkap gadis tercantuk dari sepuluh kuil sebagai kekasihnya. Ahem, kamu yang membayar anggurku tadi. Bagaimana menurutmu aku harus membayarmu? Dari awal hingga akhir, mata dan Yu terpaku pada wajah Luli yang berpenampilan seperti setan mesum. Dia berjalan mendekat dan meraih cangkir di tangannya sambil memegang tangannya erat-erat tanpa melepaskannya. Dia tidak menyangka dan Yu ini begitu mudah dirayu. Selama ada anggur dan kecantikan, mungkin dia bisa mengabadikan jenius sejarah agung hari ini. Seorang jenius sejarah agung akan menjadi raksasa sejarah agung setelah 100 tahun. Jenius sejarah agung adalah raksasa tertinggi. Begitu jenius sejarah agung mencapai level ini, mereka secara alami tidak ada bandingannya. Hanya jenius sejarah agung yang berkultivasi hingga tingkat ini yang bisa disebut raksasa tertinggi. Kehebatan pertempuran mereka tak terbatas dan tak terkalahkan di era kontemporer. Zhu Xiaolian tidak tahan lagi dan terbatuk dua kali sambil memelototi Feng Feiyun dengan tatapan tidak bersahabat, Ahem. Zhu Xiaolian juga seorang jenius yang menentang surga dari Aula ke-10. Dia telah mengejar Luli Wei selama beberapa tahun dan sangat patuh terhadap kecantikan yang cerdas ini. Dia secara alami tidak tahan dengan orang kasar ini yang mengambil keuntungan dari Dewinya. Daniu merebut cangkir itu dari tangan Luli Wei dan menenggaknya dalam satu tegukan sebelum melemparkannya ke Zhu Xiaolian, Berat, untuk apa kau memelototiku? Meskipun itu hanya tindakan sederhana melempar gelas anggur, kekuatannya begitu besar sehingga seperti sebuah komet kecil yang terlempar keluar. Gesekan antara gelas anggur dan udara menghasilkan api, dan gelas anggur meleleh menjadi bola besi di bawah suhu tinggi. Zhu Xiaolian melepaskan formasi dengan diameter 1 meter. Rune mengalir seperti perisai ilahi. Ledakan. Plat formasi langsung hancur, dan bola besi itu menabrak telapak tangannya, menyebabkan tulangnya berderak. Salah satu lengannya lumpuh begitu saja. Feng daniu, aku ingin melawanmu. Meski kehilangan salah satu lengannya, Zhu Xiaolian masih seganas saat dia memanggil layar berwarna darah. Luli Wei memarahi, Zhu Xiaolian, mundur. Zhu Xiaolian tidak mundur, Li Wei. Mata Luli Wei yang cantik menjadi dingin, General Feng adalah temanku. Aku menyuruhmu mundur, Tidakkah kamu mendengarku? Aku tidak bisa mundur kali ini, sebelum Zhu Xiaolian selesai berbicara, darah menyembur keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia menunjuk ke arah Luli Wei dan perlahan jatuh ke tanah. Jarum indik darah sepanjang satu kaki tersangkut di mulutnya. Darah mengalir di sepanjang jarum penusuk darah dan memercik setinggi tiga kaki. Jarum itu awalnya ada di atas meja, tapi Luli Wei melambaikan lengan bajunya. Itu membawa cahaya roh dan menembus mulut Zhu Xiaolian ke bagian belakang kepalanya. Orang yang tidak taat tidak perlu hidup. Luli Wei berkata dengan acuh-ta'acuh. Layak menjadi wanita sesat, merupakan kesalahan besar untuk menilai seorang wanita berdasarkan penampilannya. Mereka lebih menentukan daripada laki-laki dalam hal membunuh, bahkan laki-laki yang menyukai mereka. Keajaiban sesat lainnya juga merasa sedikit tidak nyaman. Pandangan mereka terhadap Luli Wei sedikit berbeda. Hanya Susue, yang duduk di pojok, yang masih sama seperti sebelumnya. Hanya ketika Feng dan Yu masuk, dia sedikit menoleh untuk meliriknya. Kemudian, dia diam-diam duduk di sana dengan jari rampingnya dengan lembut mengelus pedang besinya. Haha, aku mempermalukan diriku sendiri di depanmu, Jendral Feng. Senyum Luli Wei masih semenarik sebelumnya. Siapa yang akan mengira bahwa dia begitu tegas dalam hal membunuh hanya dengan melihatnya. Feng dan Yu menyeringai, aku ingin tahu dari mana ola di kuil Senluo asalmu. Ola ke-10, Luli Wei. Jendral Feng cukup memanggilku Luli Wei. Jawabnya sambil tersenyum. Nona Li Wei. Dan Yu agak pemalu. Jendral Feng, apa pendapatmu tentang ola ke-10 kita? Dia mengambil pendekatan memutar. Mata Dan Yu masih terpaku padanya. Jika bukan karena keajaiban sesat di dekatnya, dia pasti sudah tergoda dan menerkamnya. Haha, aku dulu mengira itu akan menjadi tempat yang mengerikan, tapi sekarang, aku merasa ola ke-10 pasti surga di bumi. Haha, Jendral Feng, apakah kamu ingin menjadi tamu di surga ini? Lui Wei sangat proaktif. Terlalu mudah baginya untuk berurusan dengan orang kasar seperti Dan Yu. Haha, selama Nona Li Wei ada, itu akan menjadi surga di bumi. Dan Yu tertawa seperti orang idiot. Aku sudah memesan kamar di restoran ini. Aku berencana tinggal sendiri, tapi sepertinya, Lui Wei punya rencana bagus. Cara terbaik untuk menghadapi orang jahat ini adalah dengan membujuknya ke tempat tidur. Selama dia dengan patuh berbaring di tempat tidur, dia akan patuh mulai sekarang. Bagaimana ruangan ini? Ini adalah surga di bumi. Lui Wei terkikik dan menarik lengan baju Dan Yu. Mereka meninggalkan kamar dan menuju ke kamar samping di lantai atas. Para keajaiban muda di ruangan itu saling memandang dan menghela nafas, Feng Dan Yu telah jatuh begitu saja, lihat saja. Lui Wei akan membuat budak kasar ini di bawah roknya. Selain itu, dia tidak akan bisa memanfaatkannya sama sekali. Bab 317 Sebuah lampu sekecil kacang. Keindahan di bawah lampu akan menambah sedikit keindahan. Saat ini, Lui Wei sedang duduk di bawah lampu. Ada tempat tidur yang terbuat dari perunggu dengan permadani bulu rubah yang ditaburi rempah-rempah. Ada juga sepanci anggur di atas permadani. Dia mengenakan lapisan pakaian yang menempel di tubuhnya, tapi itu tidak bisa menyembunyikan sosok montoknya yang sempurna. Dia memegang sebotol anggur sambil berbaring miring di ranjang empuk. Guci anggur dingin ditekan dengan kuat ke dadanya yang penuh dan mengesankan. Aroma anggur seperti asap hijau yang mengembun menjadi pemandangan indah dari ratusan bunga yang bermekaran. Itu melayang di sekitar seluruh ruangan dan mengelilingi tubuhnya yang halus. Sepasang kaki batu giyok putihnya sudah terlihat. Mereka tidak gemuk atau kurus, halus dan berperilaku baik. Mereka dengan lembut direntangkan, memberikan dorongan untuk terus mengangkat roknya. Nona Liwei benar-benar kecantikan yang menjungkir balikan kota di generasi ini. Mulut Feng dan Yu cukup kikup dan dia akhirnya berhasil mengeluarkan kata-kata ini. Haha, Lu Liwei dengan santai tersenyum. Matanya yang berbintang berubah menjadi bulan sabit dengan pesona yang menawan. Dia dengan manis berkata, Jenderal Feng benar-benar tahu bagaimana berbicara. Mengapa saya merasa Anda ingin minum toples anggur ini? Itu sebabnya kamu mengatakan ini. Bagaimana anggur bisa seindah dirimu? Dan Yu berkeringat deras dengan kegugupan yang tak terlukiskan seolah-olah dia masih perawan yang mengunjungi rumah bordil untuk pertama kalinya. Lu Liwei mengerutkan alisnya yang imut dan dengan marah berkata, Lalu mengapa kamu begitu jauh dariku? Apakah kamu takut aku akan memakanmu? Akulah yang akan memakanmu. Dan Yu tidak tahan lagi dan langsung menerkam ke arahnya. Namun, targetnya adalah toples anggur. Tubuh halus Lu Liwei seperti ular yang cantik. Dia menggeliat dan berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang harum. Dia terbang keluar dari bawah ketiak Dan Yu dan berdiri di tengah ruangan. Dia menopang dagunya dengan jari-jarinya dan terkikik. Betapa cabul yang tidak sabar. Jika aku tidak membuatmu pusing dan melupakan segalanya dan dengan patuh berlutut di tanah untuk menjilati jari kakiku, maka namaku bukan Lu Liwei. Dia berpikir sendiri dengan senyum mengejek di matanya. Feng Dan Yu memeluk toples anggur dan berbalik untuk duduk di tempat tidur perunggu. Dengan kilatan fanatik di matanya, dia dengan gila minum seteguk dan tertawa. Dasar iblis kecil. Aku setan kecil. Ayo. Ayo tangkap aku. Lu Liwei menyipitkan matanya dan mengaitkan jarinya ke arahnya. Di bawah cahaya, sosoknya menjadi lebih anggun. Setiap tindakannya menyebabkan darah orang lain mendidih dan api jahat menyala di dalam diri mereka. Bang. Dan Yu meletakkan toples itu di tempat tidur dan menerkam ke depan. Meskipun dia banyak minum alkohol dan reaksinya jauh lebih lambat, gerakannya masih cepat. Dalam sekejap mata, dia terbang keluar dan memeluk Lu Liwei di pelukannya. Namun, keindahan di pelukannya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Itu sebenarnya hanya ilusi. Aku di sini. Aku di sini. Suara Lu Liwei datang dari balik tirai merah jambu dengan senyum seperti lonceng. Saat Dan Yu bergegas masuk, dia melihat si cantik sudah mandi di bak kayu besar. Pakaiannya tergantung di tepi bak mandi, termasuk berarokok merah mudanya. Ini adalah adegan yang sangat merangsang yang akan menyebabkan darah seseorang mendidih. Meskipun Feng Feiyun tahu bahwa ini semua hanya akting, dia tidak bisa mengendalikan dirinya saat ini. Yang tercantuk dari sepuluh aula itu benar-benar menakjubkan. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju bak mandi. Mata Lu Liwei menjadi buram. Dia melepas jepit rambut hijau di rambutnya dan mengayunkan lehernya yang seksi. Rambut panjangnya terbang keluar dan jatuh ke air, menempel di kelopak bunga prem. Dan Yu berdiri di samping bak mandi. Dia bisa mencium aroma bunga dan rambutnya. Dia menatap pipinya dan tetesan air mengalir di bahunya. Payudaranya yang seperti batu giok menamparkan di bawah air. Airnya bahkan lebih memesona. Haha, apakah aku terlihat baik? Jari-jari Liwei dengan lembut menyentuh bahu, leher, dan payudaranya seolah dia tidak bisa melihat tatapan telanjang dan Yu. Siapa yang mengira bahwa orang suci yang cerdas dan anggun seperti Lu Liwei akan dapat mandi di air dan membiarkan seorang pria melihat tubuhnya yang memikat? Tentu saja, ini adalah pikiran Dan Yu yang sebenarnya. Dia tersenyum dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu ingin melihat lebih banyak? Hanya orang bodoh yang tidak mau melihat lebih banyak. Jawab Dan Yu. Kalau begitu berikan aku tanganmu. Dia mengulurkan tangan dengan lengannya yang seperti batu giok. Tetesan air masih jatuh dari jari-jarinya bersama dengan bunga plum merah menempel di kulitnya yang putih. Dan Yu sedikit membungkuk dan mengulurkan tangan. Dia meraih pergelangan tangannya dengan tangannya yang halus lalu memindahkannya ke arah air di depan dadanya. Dia sangat puas dengan penampilannya yang bingung saat ini. Tangan Feng Dan Yu sudah melewati kelopak bunga dan tenggelam ke dalam air. Tatapannya terpaku pada dadanya yang seputih salju yang setengah terbuka. Itu membuatnya merasa bibirnya kering dan tenggorokannya akan terbakar. Suara mendesing. Tiba-tiba, aura berbahaya menyerang pikirannya. Dia ingin menarik kembali tangannya ke dalam air, tetapi mata Luliwei menjadi gelap dan muskil dengan sinar jahat keluar dari matanya. Ini adalah mata jahat pemulihan surga, salah satu dari dua belas seni jahat besar Kuil Senluo. Itu bisa menghapus jiwa orang lain dan bahkan memenjarakan niat ilahi mereka. Api yang mengamuk menyala di mata Feng Feiyun. Dua sinar merah berkeliaran di dalam dan memadamkan sinar jahat. Luliwei sedikit terkejut, tapi dia tidak panik. Dia tiba-tiba berdiri dari air dan memperlihatkan tubuhnya yang indah di depan Feng Feiyun seperti kembang sepatu putih yang keluar dari air. Tangannya masih mencengkeram pergelangan tangan Feng Feiyun. Cincin di jarinya mengeluarkan cahaya hitam dan dengan cepat berubah menjadi gelang hitam yang terbang menuju pergelangan tangan Feng Feiyun. Ini adalah gelang segel darah. Jika tangan Feng Feiyun tetap berada di dalam air lebih lama, maka gelang ini akan ada di pergelangan tangannya. Wanita ini benar-benar teliti dan teliti. Dia tidak hanya memiliki mata jahat pemulihan surga, tetapi dia juga menyempurnakan gelang segel darah. Dengan dua item ini, bahkan seorang jenius sejarah agung akan diperbudak olehnya. Kecemerlangan lima warna keluar dari telapak tangan Feng dan Yu dan membuat gelang itu terbang. Itu menabrak bingkai jendela dan memancarkan cahaya terang, tetapi tidak menembus. Dia sebenarnya telah memasang penghalang di seluruh ruangan sebelumnya, mengisolasi seluruh ruangan dari dunia luar. Ekspresi Lu Liwei berubah. Dia menggulung jubah sutra yang tergantung di tepi bak kayu dan melilitkannya ke tubuhnya. Sosoknya yang cantik berubah menjadi busur yang indah dalam upaya untuk melarikan diri. Kedua persiapannya hancur, jadi dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Haha, Nona Liwei, kemana kamu ingin pergi? Kecepatan Feng dan Yu jauh lebih cepat darinya. Tangannya yang besar mencengkeram lehernya, dan dia dengan keras melemparkannya ke kasur bulu rubah di tempat tidur perunggu. Dia bertanya dengan heran, kamu tidak mabuk. Feng dan Yu berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah seperti serigala menghalangi seekor domba kecil di sudut dinding. Dia tersenyum dan berkata, saya hanya minum air. Belum lagi 10 toples, bahkan 100 toples pun tidak akan membuat saya mabuk. Liwei sangat pintar dan langsung mengerti segalanya. Dia adalah guru kebijaksanaan peringkat ke-7, namun dia telah jatuh ke dalam perangkap orang lain. Inilah arti sebenarnya dari menjadi terlalu pintar untuk kebaikan diri sendiri. Cendekiawanlah yang memutuskan kehendak surga lagi. Kalau tidak, aku akan merasakan sesuatu. Mata Liwei menjadi dingin saat dia menggertakkan giginya. Haha, kamar ini benar-benar surga dunia. Dan Yu melihat sekeliling, terutama pada pakaian Liwei yang acak-acakan. Dia kemudian mengeluarkan tawa menyeramkan. Huff, Feng dan Yu, jika kamu berani menyentuh jariku sekalipun, Allah ke-10 akan memastikan kamu mati tanpa kuburan. Liwei tidak takut karena dia tidak percaya dan Yu benar-benar berani melakukan apapun padanya. Mendesah, wanita pintar selalu berpikir mereka sempurna. Dan Yu telah melepas baju sirahnya dan melemparkannya ke samping. Ini adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah taois putih. Dia benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan, kasar. Mungkin semua orang jatuh ke dalam kesalahpahaman yang sama dengannya. Dia mengenakan jubah taois putih dari pagoda Wan Siang. Liwei tiba-tiba menyadari, jadi yang disebut komandan seribu orang hanyalah murid palsu dari pagoda. Keajaiban sesat kami dibodohi oleh kalian. Apakah kamu masih berpikir aku tidak akan berani melakukan apapun padamu? Feng Feiyun kembali ke suara aslinya dan duduk di tepi tempat tidur. Dia mengulurkan dua jari dan mengangkat dagu Liwei ke atas. Liwei menjawab, saya tidak percaya Anda. Kalau begitu aku akan memberitahumu bahwa aku adalah putra iblis, Feng Feiyun. Kamu masih tidak percaya padaku. Feng Feiyun menatap ekspresi Liwei. Siapakah Feng Feiyun? Di mata para murid sesat, orang ini bukan manusia karena dia berani memperkosa yang tercantuk dari aula keempat, Bai Ruxue. Akan sulit menemukan orang kedua dengan nyali seperti itu di dunia ini, jadi bagaimana mungkin dia masih dianggap manusia? Kamu, Liwei benar-benar ketakutan kali ini. Bahkan dalam mimpi terliarnya pun dia tidak akan berpikir bahwa pria di depannya ini adalah Feng Feiyun. Dia tiba-tiba teringat banyak rumor tentang Feng Feiyun, seperti pilar sembilan naga, 10 hari 10 malam, pemerkosaan sampai mati. Jika dia tahu bahwa Daniu adalah Feng Feiyun, dia tidak akan berani datang dan menggoda putra iblis yang bernafsu ini. Dia bisa menggoda siapapun kecuali Feng Feiyun. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal. Dia ingin melarikan diri lagi, tetapi Feng Feiyun dengan mudah menangkapnya. Kali ini, dia benar-benar telanjang. Dia ingin berteriak, tapi bibirnya disegel oleh Feng Feiyun. Dia ingin berjuang, tetapi tangannya ditahan. Kakinya yang ramping ditekan menjadi bentuk, satu, oleh tangan Feng Feiyun. Seorang wanita pintar mudah disesatkan oleh kecerdasannya sendiri. Begitu kesalahan seperti itu terjadi, dia harus membayar mahal. Bab 318 Feng Feiyun bukan pria biasa, tetapi jika dia tidak memakan seorang wanita yang datang ke rumahnya, maka dia tidak akan bisa memenuhi hati nuraninya. Musik terjalin di dalam ruangan, menciptakan pemandangan musim semi yang tak ada habisnya. Meskipun ada penghalang yang mencegah bagian luar mendengar suara yang intens, mereka yang mahir mendengarkan melalui udara masih bisa mendengar suara yang menggetarkan jiwa di dalam. Memetik bunga dan wanita cantik tanpa bertanya apakah pihak lain mau atau tidak, sungguh binatang buas. Ning Suai mahir dalam mendengarkan melalui udara. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjadi pencuri yang saleh. Dia seperti kadal yang berbaring di jendela di luar ruangan dan mendengar suara di dalamnya. Dia mengertakan gigi dan mendengus, sial, ku dengar Feng Feiyun dulunya adalah tuan muda yang tercelah, tapi sekarang dia akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Wang Meng dengan cemas bertanya, apa yang kamu dengar? Ning Suai menjawab, saya mendengar sesuatu yang sangat menarik. Wang Meng mendesak, hal yang menarik apa? Cepat dan beritahu saya. Ekspresi Ning Suai agak canggung, ini, tidak terlalu bagus. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Wang Meng mengangkat penindik langitnya dan langsung menusukkannya ke selangkangan Ning Suai. Aku akan memberitahumu, aku akan memberitahumu, Ning Suai ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya memeluk jendela dan menggosok tubuhnya ke sana sambil berteriak. Ah! Ah! Aku tidak bisa! Aku tidak bisa! Aku tidak bisa! Ah! Selamatkan aku! Ah! Untuk apa kau berteriak? Wang Meng mendorong Ning Suai turun dari jendela, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Kamu bajingan memaksaku melakukan ini. Kalau tidak, aku akan berteriak seperti wanita. Ning Suai sangat marah. Dia menggosok selangkangannya dan melompat dari tanah, ingin melawan Wang Meng sampai mati. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya menembus langit. Sosok hitam sudah berdiri di depannya dengan pedang di tenggorokannya. Cahaya pedang berkedip. Ning Suai merasa jiwanya terkunci oleh pedang dan tidak berani bergerak bahkan satu jari pun. Wang Meng memegang Heavenly Halbert di tangannya. Ujung tombak berkelebat dengan petir saat menusuk ke arah belakang pria berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Bang! Pria berjubah hitam itu bahkan tidak repot-repot berbalik. Sebaliknya, dia menjentikan jarinya dan mengetuk ujung tombak. Lapisan es berwarna hitam menyebar, langsung membekukan seluruh lengan Wang Meng. Telapak tangannya menempel di tombak kuno, tidak bisa bergerak. Pria berpakaian hitam itu telah menaklukkan Wang Meng dengan ujung jarinya yang sederhana bahkan tanpa berbalik. Katakan padaku, siapa kalian? Pria berpakaian hitam itu bertanya dengan suara berat. Pedang di tangannya menjadi lebih dingin. Itu suara wanita. Cantik, kita orang baik. Bisakah kamu menyingkirkan pedangmu dulu? Tubuh Ning Suai dipenuhi keringat dingin saat dia gemetar. Orang baik, aku hanya membunuh orang baik, kata Suk Suai. Sebenarnya, aku orang jahat. Tidak ada yang tidak akan kulakukan. Ning Suai hampir menangis. Aku telah membunuh lebih banyak lagi orang jahat. Su Suai berbicara tanpa jejak kemanusiaan. Ning Suai benar-benar menangis, Bajingan, apa yang kamu inginkan? Su Suai bertanya, katakan padaku apa yang terjadi di dalam. Aku tidak akan mengkhianati teman-temanku. Ah, jangan, itu sebenarnya cukup bergairah di dalam. Cantik, lebih baik jika kamu tidak masuk. Kaki Ning Suai menjadi lemah saat dia langsung jatuh ke tanah. Su Suai memelototinya dengan jijik dan memotong penghalang di jendela. Dia berubah menjadi hantu dan terbang ke dalam-dalam sekejap mata. Feng Feiyun sudah mengenakan jubah dan ikat pinggangnya. Bahkan baju besi berat itu setengah menyala. Dia menatap Su Suai yang mengganggu dan tersenyum, kewaspadaan Nona Su memang yang tertinggi. Sayangnya, saya terlambat satu langkah. Haha, saya melewatkan pertunjukan yang bagus. Feng Feiyun juga mengenakan sarung tangan dan pelindung kaki dan tertawa dengan cara yang tak terlukiskan. Su Suai diselimuti jubah hitam tebal bersama dengan topi bambu hitam. Dia dengan cepat melirik ke tempat tidur dan melihat tubuh tertinggi tergeletak di tanah. Sepasang kaki seputih salju meneteskan darah, menodai selimut bulu rubah putih. Dia dengan cepat menarik pandangannya. Pedang di tangannya melayang di depannya saat dia dengan hati-hati menatap Feng Feiyun. Sinar pedang hitam sepertinya telah terwujud setinggi tiga kaki. Dia berkata, cukup berani untuk berani tidur dengan Luli Wei. Begitu tubuhnya pulih, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Feng Feiyun sudah memakai baju besinya. Dia menjentikan pedang di tangannya dan tersenyum, semua wanita yang pernah tidur denganku mengatakan hal yang sama kepadaku, tapi aku masih hidup dan sehat. Su Suai berkata, itu karena kamu belum pernah bertemu wanita yang bisa membunuhmu. Feng Feiyun tersenyum, jika saya tidur dengan Nona Su, maka saya pasti sudah mati. Aku paling benci pria nakal. Su Suai tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Bahkan pedang yang terbang di udara menghilang tanpa jejak. Hanya nyanyian pedang mendesak yang bisa didengar. Tubuh Feng Feiyun melintas dan bergeser sejauh tiga meter. Su Suai muncul di tempatnya beberapa saat yang lalu. Sinar pedangnya menghancurkan bayangan yang ditinggalkan Feng Feiyun. Dia menghilang lagi setelah melewatkan serangannya. Kekuatannya jauh melebihi imajinasi Feng Feiyun. Dia sama sekali tidak lebih lemah dari Nalan Suai Sang. Selain itu, dia mengembangkan teknik terlarang sesat, Blood Shadow. Bahkan niat ilahi tidak dapat menemukannya. Mata Feng Feiyun menjadi serius. Tanpa peringatan apapun, dia menebas ke arah udara di sebelah kirinya. Saat Su Suai muncul, dia tertusuk pedang. Topi hitamnya hancur sementara tubuhnya hancur menjadi kabut berdarah. Apakah dia membunuhnya dengan satu tebasan? Tidak. Feng Feiyun dengan cepat mundur. Sinar pedang terbang di dekat telinganya dan memotong sehelai rambutnya. Kabut darah mengembun bersama dan berubah menjadi wanita yang dingin. Penampilan wanita ini tidak bisa dibilang cantik. Matanya sangat biasa, hidungnya tidak cukup tinggi, dan bibirnya tidak cukup seksi. Namun, ketika fitur-fitur wajah polos ini digabungkan menjadi satu, ada keindahan yang berbeda. Itu sebenarnya lebih enak dipandang daripada kecantikan dengan fitur wajah yang indah. Pedangnya menjadi lebih menakutkan seperti air yang bisa menembus lubang apapun. Satu tebasan memenuhi langit dengan bayangan pedang yang berubah menjadi teratai pedang besar. Feng Feiyun tidak menahan diri dan keluar semua. Dia menggunakan sikap kedua dari seni pedang Raja Naga, tebasan 9 Cakrawala. Tebasan ini menghancurkan semua bayangan pedang dan mengubah Susue menjadi kabut berdarah sekali lagi. Suara mendesing. Sinar pedang lain terbang menuju kepala Feng Feiyun dengan aura dingin yang bisa membekukan kulit kepala seseorang. Feng Feiyun melepaskan pukulan dengan kekuatan 3 hingga 8 kilin untuk menangkis sinar pedang. Penampilan Susue berubah lagi, sama sekali berbeda dari sebelumnya. Saat ini, dia terlihat seperti gadis berusia 14 atau 15 tahun dengan penampilan yang murni dan elegan dengan sepasang mata yang dingin. Ini adalah pertama kalinya Feng Feiyun menghadapi teknik yang begitu aneh. Bahkan Heavenly Phoenix Gazette tidak bisa membedakan mana yang merupakan penampilan aslinya. Mungkin juga bukan penampilan aslinya. Metode ini bahkan lebih aneh dari teknik Illusive Tracer's Eking Masters. Seolah-olah setiap gambar adalah tubuh aslinya. Susue berkata, Aku tidak mati, kamu tidak bisa membunuhku. Tidak ada yang namanya orang yang abadi di dunia ini. Ini hanya seni fisik kolam darah. Jika aku membunuhmu seratus kali, kamu masih akan mati. Namun, saya di sini bukan untuk membunuh Anda, saya di sini untuk menangkap Anda. Feng Feiyun menyeringai. Sebelum dia bisa selesai, dia muncul di sebelah Susue dan meraih lengannya sehingga dia tidak bisa bergerak. Ledakan. Lengannya tiba-tiba berubah menjadi kabut berdarah. Tubuhnya terbang sembilan langkah ke depan, menginjak pola aneh saat dia terbang keluar ruangan. Begitu dia mendarat di koridor, sebuah panci suci yang mengeluarkan kabut berdarah terbang di udara seperti kepala manusia dan menekannya. Ini adalah pot permuliaan makhluk darah. Itu ditipu oleh Big Suji Urou tetapi dicuri oleh Ning Suai. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Ning Suai dan Wang Meng bekerja sama untuk melepaskan artefak pembunuh ini. Tekanan agung turun saat awan berdarah turun dari atas kepala Susue. Blood Bang Exalted Pot Su Suai terkejut. Kecemerlangan tujuh warna keluar dari dantiannya saat sesosok kuno terbang keluar. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam. Dia kurus seperti tongkat dengan punggung bungkuk. Tubuhnya mengandung aura pembunuh yang menakutkan. Orang tua ini adalah orang yang sangat kejam. Meskipun itu hanya klon, itu masih cukup menakutkan untuk memblokir pot permuliaan darah. Susue menggunakan pedangnya untuk membuka jalan untuk menembus atap dan melarikan diri. Namun, tepat ketika dia hendak keluar, ketujuh diagram itu runtuh seperti tujuh kekosongan yang berbeda. Cincin hitam tua melayang di tengah tujuh diagram. Ledakan. Feng Feiyun berdiri di atas dan mengeluarkan Infinity Spirit Ring. Dia meminjam kekuatan hartaro untuk menekan Susue dari atas. Semua pelanggan di restoran itu terkejut. Mereka tidak bisa bergerak karena tekanan dari Infinity Spirit Ring dan pot yang ditinggikan. Beberapa bahkan pingsan dan jatuh ke tanah. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang dengan kultivasi hebat yang bisa menahan tekanan dari hartaro. Ning Suai berteriak, seorang jenius sejarah agung, Feng Daniu, ada di sini menggoda seorang gadis. Orang-orang acak lebih tahu tempat mereka. Mereka yang hendak mengambil tindakan langsung mundur setelah mendengar nama Daniu. Ini adalah orang gila dari tingkat sejarah agung. Dia bahkan berani membunuh ahli sesat, jadi siapa yang berani memprovokasi dia. Siapa wanita yang dia lawan? Para jenius yang menentang surga dari sekolah sesat secara alami melihat pemandangan ini dan bergegas keluar dari kamar mereka. Salah satu dari mereka memarahi, Feng Daniu, kamu terlalu sombong. Kamu benar-benar berani menyentuh kecantikan tiada taraf dari sekolah sesat kita. Luf. Jenius dari sekte jahat baru saja mengeluarkan sembilan jimat, tetapi sebelum dia bahkan bisa membuangnya, hatinya tertusuk oleh kekuatan artefak roh. Lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di dadanya, dan darah mengalir tanpa henti. Bodoh, aku tidak hanya ingin menyentuhnya. Aku sudah tidur dengan dewimu, Luli Wei, dan ini pertama kalinya untuknya. Begitu memikat dan lembut, layak menjadi yang tercantuk di aula ke-10. Hei hei, terima kasih banyak. Feng Feiyun tersenyum. Para jenius yang menentang surga dari sekolah sesat mengertakan gigi dengan hati yang berdarah. Mereka bahkan tidak menyentuh satu jari pun dari Luli Wei, namun orang jahat ini melakukannya. Mereka tidak bisa membayangkan adegan dia dirusak oleh Feng dan Yu. Binatang ini benar-benar tercelah. Bab 319. Teriakan dari aula sekeras guntur. Keajaiban sesat juga merasa terhina. Penghinaan ini awalnya dilakukan pada keajaiban dari pagoda, tapi sekarang, mereka membayarnya kembali beberapa kali lipat. Setiap anjing memiliki harinya, yang lemah adalah orang-orang yang menjadi bandit. Dua jenius yang menentang surga dari sekte jahat keduanya berada di alam kesempurnaan besar di tingkat ilahi. Jubah hitam mereka seperti kain besi, dan ada sembilan binatang berbentuk ular setinggi 10 meter melingkar di belakang mereka. Mereka memegang parang di tangan mereka dan menebas dengan pedang hitam. Keduanya naksir Luli Wei dan menganggapnya sebagai dewi mereka. Darah iblis di tubuh Feng Fei Yun telah terbangun. Matanya menjadi sedikit iblis saat afinitas jahat terpancar dari tubuhnya. Meskipun ditutupi oleh baju besinya, tatapannya menyebabkan aura dua keajaiban sesat itu melemah. Kamu mencari kematian. Feng Fei Yun melepaskan serangan telapak tangan di kepala salah satu keajaiban sesat. Itu menghancurkan sembilan binatang ular dan menghancurkan semua tulang di tubuh ajaib ini, mengubahnya menjadi bakso. Bam! Bakso jatuh ke tanah dan menyebabkan penyok di meja perunggu. Darah di tubuh Feng Fei Yun telah kembali ke keadaan semula, tetapi darah iblisnya juga menjadi lebih kuat. Yang disebut jahat adalah orang yang tidak memiliki rasa takut atau keberatan dan bertindak sesuka hati. Jika saya ingin membunuh, maka saya akan membunuh. Bahkan jika Anda seorang raja, saya masih akan membunuh Anda. Jika saya menginginkan seorang wanita, maka Anda akan menjadi milik saya. Bahkan jika Anda adalah seorang putri kekaisaran atau iblis sesat, Anda tetap tidak akan bisa lepas dari cengkeraman jahat saya. Cengkeraman jahat, satu putaran telapak tangan bisa menciptakan awan dan putaran lainnya bisa memanggil hujan. Afinitas jahat ini bukanlah sifat manusia. Darah iblis di tubuh Feng Fei Yun menjadi gelisah. Semakin kuat kultivasinya, semakin kuat darah iblisnya. Pluf! Keajaiban sesat kedua ditebas oleh tangan Feng Fei Yun seperti pedang. Seluruh kepalanya terbang. Dua jenius pangkalan dewa pencapaian besar bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun darinya sebelum dibunuh. Ini membuat takut para murid sesat lainnya yang ingin mengambil tindakan. Mereka mundur dan tidak berani melawannya. Cheng Feng ingin mengambil tindakan tetapi dihentikan oleh seorang murid dari Aula Ketiga yang dengan lembut menggelengkan kepalanya ke arahnya. Hanya Susue yang masih bertarung. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghentikan infiniti spirit ring dan pot yang diagungkan secara bersamaan. Pedang besinya terlalu menakutkan. Energi pedangnya yang tajam benar-benar menembus tujuh diagram dari ring. Sungguh gadis yang kuat. Bahkan senjata roh tidak bisa menekannya. Tangan Wang Meng memegang panci yang ditinggikan dan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya robek. Ning Suai memuntahkan seteguk darah ke dalam panci yang ditinggikan. Sejumlah besar energi darah naik seperti awan dan menghancurkan sosok lelaki tua itu. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Selesaikan ini dengan cepat. Empat puluh niat ilahi dalam pikiran Feng Fei Yun datang bersama dan diringkas menjadi heaven punishing hammer. Meskipun tidak semegah yang ada di aprikot manor, kekuatannya jauh lebih kuat. Ning Suai juga mengeluarkan second dark infernal flame dari pot yang ditinggikan. Kekuatan pembunuhnya menjadi semakin menakutkan. Meja dan pilar semuanya meleleh dalam sekejap mata, menyebabkan seluruh ruangan menjadi terdistorsi karena panas. Gemuruh. Jubah hitam Su Suai menempel di tubuhnya. Tubuhnya hancur 17 kali, tapi dia masih mengangkat pedangnya untuk bertarung. Matanya sedingin bintang. Suara mendesing. Tangannya masih stabil seperti biasa. Pedangnya menusuk ke depan dengan kecemerlangan seperti sinar matahari pertama di pagi hari. Meskipun tidak menyilaukan, itu menerangi seluruh dunia. Dalam sekejap, tubuhnya hancur tiga kali, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, cahaya pedang ini benar-benar merobek celah. Bayangan hitam melintas, dan dia bergegas keluar dari pengepungan ketiga orang itu. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Suara Feng Feiyun muncul di atas kepalanya. Kapal roh raksasa itu jatuh dari atas. Pedangnya hancur sedikit demi sedikit karena tekanan. Pada akhirnya, penglihatannya menjadi gelap saat dia jatuh ke tanah. Ning Suai dan Wang Meng bermandikan keringat. Mereka melihat Su Suai ditangkap oleh Feng Feiyun dan menghela nafas lega. Pada saat yang sama, mereka berkata, gadis ini terlalu menakutkan. Bahkan kekuatan pembunuh dari pot yang ditinggikan itu dirobek olehnya. Ilmu pedangnya mungkin satu tingkat lebih rendah dari Suai Sang, tetapi pedangnya bahkan lebih menakutkan. Feng Feiyun tidak mengatakan apa-apa. Dia menggendong Su Suai di punggungnya dan membungkus Luli Wei, yang sedang berbaring di tempat tidur. Kemudian, dia berubah menjadi sinar dan dengan cepat terbang menjauh dari restoran ini. Ning Suai dan Wang Meng terkejut. Mereka saling melirik sebelum dengan cepat meninggalkan tempat ini. Tidak lama kemudian, sekelompok besar ahli sesat tiba bersama sepuluh penguasa dari Kuil Senluo. Sebanyak enam datang, tetapi mereka semua terlambat satu langkah. Pertempuran ini mengejutkan semua radians. Dua wanita cantik tak tertandingi dari sekte sesat diculik di siang bolong. Kenam penguasa Kuil Senluo menjadi gila dan meruntuhkan seluruh restoran hingga rata dengan tanah. Banyak pembudidaya merasakan bahwa badai sedang terjadi. Fei Yun sedang duduk di ruangan yang gelap dan dingin. Armornya telah dilepas. Rune berdarah berkeliaran di kulitnya. Samar-samar orang bisa melihat untayan energi hitam merembes keluar dari kulitnya. Ekspresi Feng Fei Yun agak bengkok seolah-olah dia sangat kesakitan. Matanya, terutama pupil hitamnya, kini bercampur dengan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah transformasi darah keempatku dan darahku seharusnya berwarna merah, jadi mengapa sekarang ada bekas hitam? Kembali ke restoran, Feng Fei Yun sudah merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya, jadi dia mengunci diri setelah kembali kebangsal Yingou. Mungkinkah itu darah iblis jahat? Feng Fei Yun menyalurkan kekuatan Azure Spirit Vessel. Diagram sungai naga kuda terbang keluar dari tubuhnya serta enam diagram di cincin roh tak terbatas. Baru saat itulah dia berhasil menekan darah hitam. Namun, itu tidak menghilang dan hanya tenggelam ke dalam darahnya. Bunyi, bunyi. Langkah kaki samar datang dari luar. Feng Fei Yun tiba-tiba membuka matanya. Murid-muridnya telah mendapatkan kembali kejernihan mereka tanpa kotoran. Orang di luar bertanya, bolehkah saya masuk? Aku menduga kamu harus datang menemuiku saat ini. Feng Fei Yun berdiri dari es seolah dia sudah tahu siapa yang datang. Ini pertama kalinya kita bicara, kan? Apakah Anda tahu siapa saya? Orang itu tersenyum. Manusia melamar, surga menentukan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak diketahui oleh Scholar Heaven Calculating. Feng Fei Yun juga tersenyum dan dengan lembut menunjuk dengan jarinya. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dan orang yang masuk memang cendikiawan penghitung surga. Tangannya tersembunyi di lengan bajunya, memancarkan aura seorang sarjana tradisional. Dia tersenyum, saya kenal banyak orang, tapi yang paling ingin saya kenal adalah Anda, Putra Iblis, Feng Fei Yun. Feng Fei Yun sudah menebak bahwa dalang dibalik penangkapan gadis tercantuk dari 10 kuil adalah cendikiawan, jadi tidak aneh baginya untuk muncul di sini saat ini. Fei Yun berkata, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Ulama itu menjawab, saya datang hanya untuk tiga hal. Sepertinya ketiganya bukan masalah sepele, dan semuanya berhubungan denganku. Kata Feng Fei Yun. Cendikiawan itu mengangguk sambil tersenyum, pertama, saudara Feng akan menghadapi malapetaka besar. Darah Iblis jahat di tubuh Anda telah terbangun. Jika Anda tidak dapat menahannya, saya khawatir. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Ini semua hal yang saya tahu. Saya harap Anda bisa memberitahu saya apa yang tidak saya ketahui. Kata Feng Fei Yun. Cendikiawan itu ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, mulai sekarang, yang terbaik adalah menjauh dari wanita jahat dan setan kecil. Afinitas jahat mereka akan secara halus merangsang darah Iblis jahat di tubuh Anda dan mempercepat kebangkitannya. Tidak heran, Feng Fei Yun mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Little Demones selalu berada di sisinya bukan karena dia tidak memiliki motif tersembunyi, tetapi karena dia ingin merangsang darah Iblis jahat di tubuhnya. Afinitas jahat wanita jahat bahkan lebih kuat dari setan kecil. Sejak dia bertemu dengannya dan membawanya menuruni gunung bandar, afinitas jahat ini secara halus memengaruhi pikirannya. Sarjana itu mengangguk. Feng Fei Yun sangat pintar dan mengerti hanya dengan sedikit petunjuk. Tidak perlu kata-kata yang berlebihan. Dia melanjutkan, kedua, tidak akan lama lagi gerhana bulan. Tidakkah Anda ingin meninggalkan nama Anda di Monumen Suci? Feng Fei Yun menyeringai, apa maksudmu? Fenomena astronomi telah berubah. Naga melahap langit sementara yang maha kuasa melindungi hati. Sebelum era kekacauan ini tiba, seseorang pasti akan meninggalkan namanya di Monumen. Nama ini terlalu penting dan tidak boleh ditinggalkan oleh orang lain. Sarjana itu menatap tajam ke arah Feng Fei Yun. Feng Fei Yun sedikit menggelengkan kepalanya, hanya ada dua bulan lagi sampai gerhana bulan. Pada saat itu, sepuluh penguasa sekolah sesat akan berkumpul dan akan ada pertempuran besar di tepi danau. Tidak semua orang bisa meninggalkan nama mereka begitu saja. Karena mereka mau. Sarjana itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya lagi, dua bulan dari sekarang, para ahli dari sekolah sesat tidak akan bisa pergi ke danau. Mereka memiliki hal lain yang harus dilakukan hari itu. Kamu tahu apa yang ingin mereka lakukan? Feng Fei Yun sedikit mengangkat alisnya. Cendikiawan itu menganggup dan tersenyum, meskipun saya tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan hari itu, saya dapat memaksa mereka melakukan beberapa hal. Itu luar biasa. Feng Fei Yun tersenyum. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Selama gerhana bulan, saya sendiri yang dapat menahan semua ahli sesat. Anda, Ji Feng, Yan Ziyu, Si Yelai, dan Putri Luofu, Anda semua adalah jenius pagoda. Jika ada di antara kalian yang bisa meninggalkan nama di monumen, maka kalian akan menjadi tokoh utama era mega ini dalam waktu dekat. Ujar ulama itu. Feng Fei Yun menatapnya lama sebelum bertanya sambil tersenyum, apa masalah ketiga. Seseorang ingin melihatmu. Sarjana misterius itu tersenyum. Siapa? Feng Fei Yun bertanya. Feng Fei Yun kurang lebih bisa menebak dua hal pertama, tetapi masalah ketiga agak tidak terduga. Sarjana itu tersenyum, seorang teman lamamu. Dia mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan gadis tercantuk di dunia. Bab 320. Setelah malam tiba, kepingan salju turun lebih sedikit. Dunia luar harus terang-benderang. Ada murid sekte langit memimpin binatang, pedagang bergegas dengan gerobak penuh bunga dan tumbuhan, dan dia. Su Yun sedang duduk di kursi yang diukir dari kayu cendana. Dia diam-diam duduk di atas sebuah bangunan kuno. Matanya begitu menawan, tetapi ada sedikit cahaya dan lebih melankolis. Dia mendengar kuku dan tangisan binatang buas. Dia mencium aroma 15 bunga yang berbeda. Dia merasakan dunia ini. Setiap hari, dia akan duduk diam di bangunan kuno ini. Dari matahari terbit hingga terbenam, sudah sebulan. Meski salju telah menelan matahari, dia masih bisa merasakan keberadaannya. Kamu seharusnya tidak muncul di sini. Su Yun berkata perlahan. Ji Yun berdiri di belakangnya, matanya yang muda dan cantik juga diwarnai dengan melankolis. Ketika saya mendengar bahwa Anda buta, saya mencari di mana-mana keberadaan Anda. Saya mencari lama sekali, bertanya kepada banyak orang, memohon banyak orang, dan akhirnya menemukan Anda. Apakah menurut Anda saya akan tetap pergi? Su Yun terdiam untuk waktu yang lama dan kemudian terdiam lagi. Dia adalah pria yang paling menyukai keindahan di dunia. Ji Yun Yun juga seorang wanita cantik dan berbakat, tapi sekarang dia ingin mengusirnya. Kamu seharusnya tidak menyebut kata, buta, di depanku. Kata Su Yun. Apakah kamu marah? Ji Yun Yun bertanya. Aku sangat marah. Suara Su Yun agak acuh, tak acuh. Ketidakpedulian ini membuat hatinya sakit, bahkan lebih dari dimarahi olehnya. Kalau begitu aku tidak akan mengatakan kata ini lagi, bahkan tidak sepatah katapun. Ji Yun Yun menggigit bibirnya, air mata mengalir di matanya. Su Yun menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat. Aku bahkan lebih marah sekarang. Kamu berdiri di depanku dan aku merasa marah. Pergi, semakin jauh Anda pergi, semakin baik. Apakah kau sangat membenciku? Aku hanya ingin menjadi pembantu di sisimu, pelayan, untuk bisa menjagamu saat kau membutuhkanku. Aku bisa menjadi matamu saat kau membutuhkanku. Aku hanya berharap kamu tidak mengusirku. Aku, air mata Ji Yun Yun sudah jatuh, mengalir di pipinya dan jatuh ke tanah. Mata Su Yun menjadi lebih melankolis. Apakah kamu masih ingat pertama kali kamu meninggalkanku? Apa alasannya? Ji Yun Yun berkata, tentu saja aku ingat. Anda memberi saya Feng Fe Yun hanya untuk mendapatkan nama Dongfang Jing Yue. Benar sekali, benar sekali. Di hatiku, kamu bahkan tidak sebaik nama wanita lain. Bahkan jika dia memberikannya, tidak ada yang menginginkannya. Untuk wanita sepertimu tetap di sisiku, aku merasa malu. Sudut mulut Su Yun sedikit melengkung. Dia ingin terus berbicara, tetapi dia mendengar isak tangis di belakangnya. Ji Yun Yun berbalik dan berlari. Langkah kakinya semakin jauh, dan akhirnya, mereka menghilang sepenuhnya. Karakter seperti apa yang Noble Flawless itu? Dia bisa dengan mudah mendapatkan seorang wanita, jadi tentu saja, dia juga bisa dengan mudah memaksanya pergi. Ji Yun Yun sudah merawatnya selama sebulan. Dia tidak memiliki keluhan dan patuh. Dia tidak tampak seperti wanitanya. Dia bahkan tidak tampak seperti pembantu. Bagaimana aku bisa menahannya? Su Yun perlahan menutup matanya. Ada rasa sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Matanya buta, tapi hatinya cerah. Mungkin seorang pria sentimental perlu buta untuk melihat wanita yang benar-benar dia sayangi. Mata ragu-ragu Su Yun sedikit terbuka dan dengan dingin berkata, mengapa kamu kembali? Aku, aku tidak pergi. Aku hanya merasa semakin dingin di malam hari, jadi kamu harus mengenakan pakaian berlapis. Ji Yun Yun berkata dengan malu-malu. Dia memegang mantel bulu rubah di tangannya dan dengan hati-hati berjalan menuju Su Yun. Enyahlah. Meskipun suara Su Yun sangat tenang, itu seperti guntur di telinga Ji Yun Yun. Cengkramannya pada mantel bulu rubah semakin erat saat air mata di matanya mengalir lebih cepat. Bagi seorang pria untuk mengatakan skram kepada seorang wanita, itu bahkan lebih langsung daripada pisau yang menusup jantung. Kalau begitu aku, Enyahlah. Ji Yun Yun menggigit bibirnya sampai berdarah. Dia menatap punggung dingin Su Yun dan menatapnya dengan enggan untuk terakhir kalinya. Dia sangat berharap Su Yun akan berbalik, tetapi bahkan setelah dia meninggalkan koridor, Su Yun masih tidak bergerak. Mata Ji Yun Yun dipenuhi dengan air mata. Dia menutupi wajahnya dan ingin lari keluar pintu, tetapi dia melihat Feng Fei Yun berdiri di tengah angin dan salju. Dia perlahan berjalan, Nona Ji, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Feng Fei Yun, Ji Yun Yun dengan hati-hati menatapnya dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Feng Fei Yun tertawa, saya di sini untuk menemukan Yang Noble Flawless. Dia tidak ada di sini. Ji Yun Yun memblokir jalan Feng Fei Yun. Dia mengundang saya ke sini, bagaimana mungkin dia tidak berada di sini? Haha. Feng Fei Yun pandai membaca ekspresi orang, jadi dia tersenyum berkata, menangis dengan sangat sedih, jangan bilang dia memarahimu. Aku tidak menangis, dia juga tidak memarahiku. Ji Yun Yun berkata, Haha, Anda masih mengatakan dia tidak ada di sini. Wanita ah, Anda benar-benar tidak bisa mempercayai kata-kata wanita. Lengan baju Feng Fei Yun berkibar saat dia menginjak awan dan berjalan sepuluh langkah sekaligus. Ji Yun Yun tahu bahwa Feng Fei Yun dan Su Yun memiliki dendam, jadi dia takut Feng Fei Yun akan menyakiti Su Yun. Dia dengan cepat mengikutinya kembali. Jika perlu, dia tidak keberatan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Feng Fei Yun. Saat Feng Fei Yun tiba, Su Yun masih duduk di pavilion tinggi. Di bawahnya ada jalan tua yang terang-benderang. Kerumunan menjadi semakin hidup, jadi hanya tempat ini yang sepi. Sudah berapa lama kau bersembunyi di sini? Feng Fei Yun berdiri di samping Su Yun dan menangkupkan tinjunya. Dia mendongak dan bisa melihat bangsa yingou tertanam dengan batu roh di kejauhan serta manor seribu aprikot dengan bunga prem merah yang memantulkan salju. Satu bulan, Su Yun menjawab. Feng Fei Yun tersenyum dan berkata, saya selalu berpikir bahwa saya adalah satu-satunya yang akan menindas wanita. Saya tidak menyangka yang Noble Flawless yang terkenal juga menjadi ahli dalam menindas wanita. Ah! Su Yun dengan lembut menghela nafas dan bertanya, kamu bertemu dengannya. Saat aku masuk, Feng Fei Yun menjawab. Apakah dia menangis dengan sangat sedih? Su Yun menghela nafas lagi seolah ingin menghela nafas semua desahan generasi ini. Sama sekali tidak, dia sangat senang dan bahkan mengatakan bahwa dia ingin tinggal di tempatku selama beberapa hari. Sebelum Feng Fei Yun bisa menyelesaikannya, pedang yang terkondensasi dari energi roh putih sudah melayang di atas kepalanya. Feng Fei Yun, saya peringatkan Anda, Anda dapat menarik perhatian wanita manapun di dunia ini, tetapi Anda tidak dapat memikirkannya. Suara Su Yun agak dingin. Kemudian, dia mengayunkan lengan bajunya dan menghancurkan pedang roh yang melayang di atas kepala Feng Fei Yun. Feng Fei Yun masih memiliki senyum di wajahnya, mengapa saya tidak bisa memikirkannya? Su Yun membalas, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu tidak bisa menggertak istri teman? Feng Fei Yun menjawab, kamu juga tahu bahwa kamu tidak bisa menggertak istri teman. Lalu mengapa kamu masih ingin membunuh Hong Yan? Keduanya menghela nafas dalam-dalam pada saat yang sama dan terdiam. Di kejauhan, beberapa lampu pedang mengjulang ke langit seperti bintang jatuh. Lebih jauh lagi, terdengar raungan binatang buas, suaranya dalam dan bergema. Kamu tahu segalanya, kata Su Yun perlahan. Jika aku tidak tahu, apakah kamu tidak akan memberitahuku? Feng Fei Yun menatapnya dan berkata, teman macam apa kamu? Kamu menyebut itu teman hidup dan mati. Tidak bisa menggertak istri teman. Bukankah kamu pergi untuk memulihkan diri. Kenapa kamu datang ke sini? He he, apakah kamu buta? Su Yun terdiam. Dia terdiam lagi. Lalu mengapa kamu tidak bergerak? Mata Su Yun agak kabur saat dia berkata dengan ringan. Aku benar-benar ingin menghajarmu lebih dulu, tapi aku ingin lebih mendengar penjelasanmu. Mata Feng Fei Yun sedikit menyipit dan dia menarik nafas dalam-dalam. Su Yun, Su Yun, jangan kecewakan aku, aku tidak punya banyak teman. Feng Fei Yun percaya bahwa dia tidak salah tentang Su Yun. Aku mengundangmu ke sini kali ini untuk memberitahumu tentang ini. Su Yun sedikit menutup matanya. Apa itu? Kata Feng Fei Yun. Su Yun berkata, apakah kamu tahu mengapa aku bersembunyi di sini? Kali ini, giliran Feng Fei Yun yang diam. Su Yun berkata lagi, apakah kamu tahu mengapa aku masih menyuruhnya-nya meskipun dia menangis dan memohon untuk tetap tinggal? Feng Fei Yun masih diam. Karena Hong Yan, Hong Yan ingin membunuhku, dia adalah master misterius itu. kata Su Yun. Feng Fei Yun secara alami tidak bisa tinggal diam lagi. Sebuah kalimat sederhana meledak di telinganya seperti guntur, tapi dia masih berdiri di sana dengan mantap. Dia ingin membunuhmu. Sebenarnya, aku ingin membunuhnya, tapi aku tidak bisa. Kultifasinya menjadi lebih kuat, bahkan jika aku membutakan mataku, aku masih bukan tandingannya. Dalam setengah bulan, aku hampir mati di tangannya tiga kali. Su Yun berkata, saya bersembunyi di sini selama sebulan, dan beberapa hari yang lalu, saya merasakan dia datang ke Radians. Kali ini, saya tidak akan bisa melarikan diri. Kamu takut melibatkan Nona Ji, jadi kamu menyuruhnya pergi. Feng Fei Yun tersenyum. Feng Fei Yun lebih tenang dari yang dia bayangkan. Dia mengira Feng Fei Yun akan marah setelah mendengar berita itu, tapi ternyata tidak. Itu benar, Su Yun mengangguk. Sayangnya, ketika seorang wanita jatuh cinta dengan seorang pria, dia akan selalu sangat pelit. Dia kembali. Feng Fei Yun tersenyum. Ekspresi Su Yun sedikit berubah. Hidungnya bisa mencium aroma Ji Yun Yun. Dia berdiri tepat di sampingnya, jadi dia melemparkan dirinya ke pelukannya. Pada saat ini, Feng Fei Yun secara alami tidak akan terlalu bijaksana. Dia sudah terbang ke puncak pavilion dan melihat ke langit yang penuh salju. Bagaimana hatinya bisa tenang? Hong! Satu jam kemudian, Su Yun juga berdiri di atap gedung kaca Vermillion. Feng Fei Yun tidak berbalik dan bertanya, apa yang kamu rencanakan dengannya? Feng Fei Yun secara alami mengacu pada Ji Yun Yun. Lalu apa yang kau rencanakan dengannya? Su Yun secara alami mengacu pada Hong Yan. Feng Fei Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, yang kamu mudah ditangani, tapi milikku tidak begitu mudah. Huh! Dia juga mulai menghela nafas dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, terima kasih. Su Yun bertanya, mengapa kamu berterima kasih padaku? Feng Fei Yun menatapnya dengan mata yang tidak lagi memiliki kecemerlangan masa lalu. Apakah ini masih yang Noble Flawless yang bisa memikat banyak gadis? Alasan mengapa Su Yun ingin membunuh Hong Yan di belakang punggung Feng Fei Yun dan tidak ragu untuk menusuk matanya sendiri adalah karena dia ingin membalas dendam, tetapi alasan terpenting adalah karena temannya, Feng Fei Yun. Su Yun mengerti betapa kejamnya Hong Yan. Dia menggunakan segala macam metode untuk mendekati Feng Fei Yun, jadi pasti ada alasannya. Jika dia tidak mati, maka di masa depan, setelah dia selesai menggunakan Feng Fei Yun, yang akan mati adalah Feng Fei Yun. Bagi seorang teman, apa pentingnya membutakan matanya? Feng Fei Yun secara alami tidak buta dan memahami logika ini, jadi dia mengucapkan terima kasih. Di antara teman sejati, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Jika mereka melakukannya, maka itu karena mereka berhutang terlalu banyak. Terima kasih telah menonton!